Keyboard Immortal Season 24, Aku Biasanya Tidak Akan Tertawa Petik 2 Petik 2, Su An Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, wajahnya tetap memerah Namun, ketika dia melihat pipi mili yang sedikit memerah, dia malah menjadi tenang Kakak Permaisuri, kau tahu, aku benar-benar penasaran Karena Anda berada dalam bentuk jiwa, saya bisa mengerti jika Anda membuat beberapa pakaian atau sesuatu Tapi mengapa saya melihat wajah Anda memerah Petik 2, mili tiba-tiba berbalik, menatapnya dengan kejam Apakah kamu merasa sombong sekarang? Mari kita lihat apakah Anda masih merasa sombong setelah saya memotong hal yang Anda benci Petik 2, Setelah mengatakan ini, pedang tei langsung ditembakkan ke selangkangannya Ini segera membuat takut neraka hidup dari Su An Dia segera berlari kembali ke tempat tidur, membungkus dirinya dengan erat di dalam selimut Kakak Permaisuri, jangan bertindak gegabuh Ini terkait dengan kebahagiaan di paru kedua hidup Anda Petik 2 Hem, alis tipis mili terangkat ke atas Pedang tei segera diturunkan sedikit Zuan buru-buru menjelaskan Apa yang ingin saya katakan adalah jika seseorang dengan tingkat saya tidak dapat terus hidup sebagai laki-laki Maka saya pasti akan berpikir tidak ada tujuan yang tersisa untuk hidup Jika aku mengakhiri hidupku begitu saja, itu juga tidak akan baik untuk kakak perempuan, kan? Petik 2 Tingkat Anda, mili mendengus Sepertinya Anda setidaknya memahami diri Anda sendiri dengan baik Saat dia melihatnya mencabut pedangnya, barulah Zuan menarik napas lega Pada saat yang sama, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri Apakah pedang ini masih milikku atau tidak? Mengapa sekarang dia benar-benar patuh padanya? Kenakan pakaianmu, permaisuri ini punya beberapa hal untuk dibicarakan denganmu Mili berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengalihkan pandangannya Mendengar nada seriusnya, Zuan pun mengesampingkan sikap nakal dan segera berganti pakaian Sambil mengenakan pakaiannya, dia melihat bercak merah menawan yang mewarnai sepray Senyuman lembut tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya Setelah dengan cepat mengenakan pakaiannya, dia buru-buru bertanya Kakak permaisuri, apa yang ingin kamu bicarakan? Mili berbalik Setelah melihat bahwa semua pakaiannya rapi, baru kemudian ekspresinya sedikit melembut Yang ingin saya bicarakan adalah masalah dengan tubuh anda Saat aku melihatmu bertarung melawan Zhang Han dan yang lainnya, sosokmu licin seperti hantu Namun saat aku bertarung melawanmu nanti, gerakanmu sepertinya menjadi jauh lebih kaku Ketika si lezi atau apapun yang mengejarmu tadi malam, situasi seperti ini terjadi lagi Apa yang terjadi di sini? Bagaimanapun, teknik gerakan ajaib seperti ini sama dengan senjata penyelamat hidup tambahan Dia juga ingin Zuan memiliki lebih banyak keterampilan seperti ini Saat dia mengungkit topik ini, Zuan langsung menjadi depresi Aku benar-benar akan menangis jika kita terus membicarakan ini Teknik gerakan ini sepertinya dibuat khusus untuk para Kasim Orang Kasim, Mili tertegun sejenak Dia tanpa sadar memandangi kakinya, bertanya-tanya bagaimana mungkin orang ini ada hubungannya dengan seorang Kasim Wajah Zuan memerah Om, sebaiknya kamu tidak tertawa saat ku beritahu Mili mengeluarkan ejekan sombong Apa kau tahu berapa banyak angin kencang dan awan mendung yang telah dilihat permaisuri ini? Mengapa saya menertawakan beberapa kata acak yang diucapkan oleh orang seperti Anda? Petik 2 Lelucon macam apa ini? Permaisuri suatu negara telah menerima pelatihan tentang masalah ini sejak kecil Mempertahankan eksterior yang tenang adalah hal yang paling dasar Jika tidak, jika dia tiba-tiba tertawa ketika menghadapi anggota dewan pengadilan Ini akan membuat seluruh keluarga kekaisaran kehilangan muka Zuan menghembuskan nafas lega Dia memberitahu Mili tentang sunflower pantasem dan segel sebelumnya Saat mendengarkan dia berbicara, bibir merah Mili bahkan sedikit terbuka Ekspresinya aneh saat matanya menyapu wajah dan kakinya Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak Garis-garis gelap muncul di wajah Zuan Kamu bilang kamu pasti tidak akan tertawa Melihat amukannya yang menimbulkan penampilan seperti anak kecil Senyum di wajah Mili menjadi semakin besar Pada akhirnya, seluruh tubuhnya mulai bergoyang-goyang karena tawa Zuan Mili berusaha menahan tawanya Aku sangat menyesal, biasanya aku benar-benar tidak akan tertawa Kecuali saya tidak bisa Petik 2 Dia tertawa terbahak-bahak lagi bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya Zuan menjadi marah karena penghinaan Tertawalah kalau begitu, tertawalah sesukamu Mengapa kamu tidak tertawa sendiri sampai mati Petik 2 Baru setelah sekian lama akhirnya nafas Mili malah keluar sedikit Aku benar-benar tidak menyangka ini Kamu benar-benar memiliki masa lalu yang menyedihkan Zuan berbalik Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi Mili malah menyenggol tubuhnya Jangan terlalu pelit Ayo, ceritakan padaku tentang apapun yang membuatmu tidak bahagia Karena Anda bisa terbuka tentang frustrasi yang terpendam dan saya bahkan bisa mendapatkan kesenangan darinya Bukankah ini situasi win-win Petik 2 Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Zuan Wanita ini benar-benar tahu cara memukul pria saat dia sedang down Jika bukan karena takut dia tidak bisa mengalahkannya Dia akan memukul pantatnya sejak lama Tidak heran semua orang memiliki ekspresi aneh setelah mengetahui kamu memberikan Evanescen Lotus kepada cucu Yan Ternyata itu adalah obat pemecah segelmu Mili mengulurkan jari panjang dan ramping Permukaannya mengkilap seolah diolesi dengan ramuan abadi Dia dengan lembut mengaitkannya di dagunya sambil berkata Kamu benar-benar cocok dengan wanita Saat merasakan sensasi lembut dari dagunya Tubuh Zuan membeku Bukankah kamu hanya jiwa? Mengapa ada perasaan nyata seperti ini? Petik 2 Mili menarik tangannya Huff, kondisi saya saat ini harus disebut sebagai tubuh setengah jiwa Antara kondisi inkorporeal dan materi Selama saya menginginkannya Tentu saja itu bisa memiliki jenis sensasi sentuhan ini Petik 2 Zuan menatap kosong Lalu tidak bisakah mereka berdua melakukan hal-hal nakal? Memukul Suara yang tajam dan jelas terdengar Pedang tehe bergetar ringan Zuan tersentak Memegangi telapak tangannya saat dia berkata Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu memiliki pikiran yang begitu hingga? Mili mendengus Zuan segera melompat Menunjuk ke arahnya sambil berteriak Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu tidak bisa membaca pikiranku Mili menatapnya dengan tajam Permaisuri ini telah makan lebih banyak garam daripada yang kamu makan nasi Kehalusan macam apa yang mungkin dimiliki bocah nakal sepertimu Saya bisa melihat melalui pikiran anda dari satu pandangan Petik 2 Zuan berkata dengan ragu Lalu mengapa kamu bisa langsung berbicara denganku di kepalaku? Mili menjawab dengan nada acu-ta'acu Ini hanyalah hasil dari kontrak hidup dan mati yang membentuk semacam hubungan misterius antara kita Memungkinkan jiwa kita berkomunikasi secara alami melalui frekuensi khusus Kamu bahkan tahu dunia seperti frekuensi Mata Zuan membelalak Bukankah aku sudah mengatakan bahwa jiwa kita terkait erat? Banyak dari kata-kata yang saya gunakan akan secara otomatis diubah menjadi bentuk yang paling mudah anda pahami Bentuk yang paling anda kenal Mili menjelaskan Begitukah itu? Zuan masih ragu Mili jelas tidak ingin bertengkar dengannya tentang ini Jadi dia langsung berbicara tentang masalah utama yang ada Anak nakal, meskipun kultifasi anda rendah Pengetahuan dan pengalaman anda tidak Anda sebenarnya bisa langsung menyimpulkan bahwa Sunflower Pantasm anda hanya cocok untuk Kasim Biasanya, lupakan tingkat kultifasi anda Bahkan seseorang di peringkat ke-8 tidak akan dapat menemukan penyebabnya Jangan bilang kamu benar-benar jenius legendaris Petik 2 Tapi tentu saja, mengapa kamu tidak melihat siapa yang kamu bicarakan dulu? Wajah Zuan penuh dengan kebanggaan Tetapi dalam hati, dia terus berterima kasih kepada Invincible East, Yue Bukun, Ling Pingzi dan para Godfather lainnya 1. Jelaskan aliran kisah Sunflower Pantasm kepada saya secara detail, jangan hilangkan apapun sedikitpun Mili berkata setelah berpikir sebentar Zuan mengangguk Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengungkapkan segala sesuatu tentang Sunflower Pantasm Setelah mendengarkan semuanya, Mili memasuki keadaan kontemplasi Beberapa saat kemudian, bibir merahnya terbuka dengan lembut Teknik gerakan ini memang ajaib, tapi beberapa area sepertinya tersesat Izinkan saya membantu Anda memodifikasinya sedikit, mencampurkan sedikit teknik gerakan saya sendiri Saat Anda mentransfer ke Anda di masa mendatang, berbagai titik akupuntur perlu digunakan dengan cara seperti itu Petik 2 Dia memberinya demonstrasi sambil menjelaskan, sosoknya menari dengan anggun Dia benar-benar anggun seperti Dewi Sejati, seperti awan yang menutupi bulan dengan lembut Tubuhnya dengan lembut berkibar seperti butiran salju di bawah angin sepoi-sepoi Zuan benar-benar terpesona Kaisar itu benar-benar tidak berperasaan Sebenarnya menyegel seorang Dewi seperti ini selama ribuan tahun Apakah kamu memperhatikan atau tidak? Ketika Mili menyelesaikan peragaannya, dia tiba-tiba menyadari ekspresinya yang agak linglung Dia segera mengatakan ini, sedikit kesal Tentu saja, Zuan segera menjawab Lalu seberapa banyak yang kamu ingat? Hampir semuanya Apakah begitu? Lalu mengapa kamu tidak melakukannya sekali untukku? Mili mencibir Orang ini benar-benar terpesona olehku barusan Bagaimana mungkin dia bisa berkonsentrasi pada tekniknya? Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk mendisiplinkan dia dengan benar Tidak masalah Setelah mendengarkan apa yang dia katakan Zuan meluangkan sedikit waktu untuk mengingat semuanya Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya Langsung melangkah keluar Tiba-tiba ada dua salinan sosoknya Aura setiap sosok tidak berbeda dari miliknya Sampai-sampai dia sendiri hampir tidak bisa membedakan mereka Hanya saja, sayang sekali ketika dia mengambil langkah kedua Energinya tiba-tiba menjadi kacau Tubuhnya langsung jatuh ke tanah setelah terhuyung-huyung Wajah Zuan memerah karena malu Saya membuat kesalahan sekarang Haruskah saya coba lagi? Petik 2 Mili tercengang Apakah kamu sudah mempelajari ini sebelumnya? Tentu saja, bukankah ini hanya beberapa modifikasi yang dilakukan di atas Sunflower Pantasm sebagai fondasi? Hanya saja tidak ada klon ini sebelumnya Zuan mengingat kejadian barusan Menemukan bahwa teknik gerakan ini sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya Seseorang harus memahami bahwa Sunflower Pantasm sebelumnya unggul dalam kecepatan cepat Dan gerakan yang sangat sulit dipahami Tidak memberikan tanda apapun sebelum maju atau mundur Sekarang, rangkaian gerakan ini juga memiliki efek ilusi yang kuat Dapat dibayangkan dengan baik bahwa jika musuh tiba-tiba melihat dua salinan identik dirinya ketika mereka bertempur Apalagi salinan yang bukan hanya bayangan Melainkan salinan yang membawa aura yang sama persis seperti dirinya Musuh ini tidak akan tahu sosok mana yang menyerang sama sekali Ini adalah kehidupan ekstra yang cukup banyak Mili menatapnya Tidak, yang saya bicarakan adalah nyanyian saya barusan Tidak, Anda hanya mengajarkan ini kepada saya sekali Apakah itu seharusnya sulit? Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Suan Kakak Kaisar, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mempelajarinya saat itu? Mili langsung memalingkan kepalanya dengan jijik Wajahnya penuh kebanggaan saat dia berkata Ketika permaisuri ini mempelajari ini sebelumnya Aku bisa segera menghasilkan empat salinan Dua salinan remehmu baru saja lewat Petik dua Meskipun ini adalah kata-kata yang dia ucapkan Di dalam hatinya, dia penuh dengan rasa malu Saat itu, dia membutuhkan satu bulan penuh Untuk menghasilkan dua salinan Bab 232, wajah menyenangkan Suan tidak meragukan kata-katanya Bagaimanapun, aura kuat Mili Wujudnya yang tak terkalahkan di istana bawah tanah Sudah meninggalkan kesan yang dalam padanya Menurutnya, ini wajar saja Biar saya coba lagi Sifat kompetitifnya tiba-tiba muncul saat ini Karena itu, dia mulai mempraktikkan teknik gerakan ini lagi Sayangnya, bahkan setelah berlatih berkali-kali Ketika sosok ketiga akan muncul Energinya akan menjadi gila Dia kemudian akan tersandung pada dirinya sendiri Dan jatuh dengan menyedihkan Pada akhirnya, setelah bangkit kembali Dia menghela nafas panjang Sepertinya aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak kaisar besar Huh, aku harus berlatih dengan sungguh-sungguh di masa depan Agar aku bisa menjadi kakak perempuan dengan empat salinan Petik 2 Sejujurnya, Anda sudah melakukannya dengan cukup baik Berlatihlah dengan sungguh-sungguh dan perlahan-lahan Anda akan meningkat Mili menghiburnya dengan penampilan senior yang bijaksana Tapi dia sudah cukup terguncang di dalam Baka Transcendent benar-benar layak untuk reputasi legendarisnya Tidak hanya esensi darahnya memiliki efek luar biasa Dia juga belajar banyak hal lebih cepat daripada orang biasa Bakatnya sudah jauh di atas yang lain Ketika dia menghasilkan dua salinan saat itu setelah hanya sebulan pelatihan Itu sudah membuat banyak orang terpana Namun sekarang, orang aneh ini benar-benar berhasil setelah mendengarkan penjelasannya sekali Membandingkan terlalu banyak akan membuat seseorang marah sampai mati Namun, ketika dia melihat ekspresinya yang putus asa Mili khawatir mentalitasnya akan disesatkan olehnya Kultifasinya akan mengarah ke arah yang salah Karena itu, dia segera mengucapkan kata-kata ini untuk menuntunnya kembali ke jalan yang benar Baru saat itulah Zuan merasa sedikit lega Momong-momong, permaisuri kakak, apa yang kamu sebut teknik gerakan ini? Mili menggelengkan kepalanya Ada banyak hal yang hanya akan membawa Anda lebih banyak kerugian daripada kebaikan Jika Anda mengetahuinya terlalu dini Tunggu sampai kamu bisa membuat sembilan klon sebelum kamu bertanya lagi padaku Karena ini masih merupakan teknik yang diintegrasikan ke dalam Sunflower Pantasm Anda Anda dapat terus menyebutnya sebagai Sunflower Pantasm Petik 2 Kalau begitu lupakan Zuan agak kecewa Toh, nama Sunflower Pantasm justru memberinya sedikit kecemasan Hanya saja sosok mitua saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman Itu masih tubuh permaisuri cantik ini yang lebih menyenangkan untuk dilihat Saya, saya benar-benar terlalu peduli tentang daya tarik lahiriah Mitua itu benar-benar memperlakukanku dengan cukup baik Meskipun motifnya agak aneh Ketukan-ketukan, ketukan-ketukan Suara ketukan pintu terdengar Tuan muda, tuan muda, tuan mengundang tabib surga wiji Suara unik Cheng Shuping berteriak di luar Aku akan hibernasi sebentar Dan kemungkinan besar butuh waktu sebelum aku bangun lagi Racun, air mata merah nyonya siang Telah mempengaruhi jiwaku Jadi aku harus berkonsentrasi untuk menetralkan efeknya Mata indah mili memberinya tatapan yang dalam Ingat, jika anda ingin menjadi kuat Anda tidak pernah bisa secara tidak sadar bergantung pada orang lain Pada akhirnya Anda harus menghadapi semua tantangan dan bahaya sendirian Petik 2 Kapan kita akan bertemu lagi? Zuan awalnya mengejeknya di dalam hati Karena anda masih memiliki racun yang perlu dikhawatirkan sebelumnya Mengapa anda masih menyianyikan begitu banyak waktu untuk melihat saya menderita lebih awal? Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia tidak akan bisa melihatnya lagi untuk waktu yang lama Dia segera merasa sedikit kengganan Sulit dikatakan, mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun Mata phoenix merah mili yang ganas juga menjadi sedikit lebih lembut saat ini Anda harus menjaga diri sendiri selama periode ini Jangan pergi mencari bencana Dengan teknik gerakan yang saya ajarkan Seharusnya lebih dari cukup bagi anda untuk menjaga diri sendiri Petik 2 Hahaha, apakah aku benar-benar terlihat seperti seseorang yang akan melakukan pengadilan bencana? Zuan menepuk dadanya sendiri sebagai jaminan Mili Mengapa dia merasa kata-kata bocah ini tidak dapat diandalkan sama sekali? Saya harap anda menepati janji anda Jika tidak, itu akan menjadi satu mayat tapi dua nyawa Petik 2 Mili melepaskan ejekan ringan Dan kemudian dengan sekejap cahaya yang mengalir Dia sudah menghilang ke dalam pedang te Tuan muda, tuan muda Suara ketukan Cheng Shuping menjadi semakin nyaring Zuan menyingkirkan pedang te Saat dia membuka pintu gerbang, langsung ada sesosok yang jatuh ke pelukannya Dengan satu tangan menekan kedua sanggul rambut itu Zuan memperingatkan Jangan sentuh aku Apa? Cheng Shuping berdiri di samping Terlihat sedikit bersalah Tuan muda, apakah anda tidak menyayangi saya lagi? Zuan Lebih baik kau berhenti menggunakan kata-kata aneh itu denganku Tuan muda ini adalah orang yang lurus terus-menerus Kulit Zuan menjadi semakin jelek Kamu tidak memiliki apa-apa untuk tubuhku, kan? Cheng Shuping terkikik dan berkata Sayang sekali yang rendah hati ini bukan perempuan Atau aku pasti akan menemani Tuan muda setiap hari Ketika dia melihat penampilannya yang menyanjung Zuan mendengus dan berkata Untuk apa kau berteriak-teriak pagi-pagi begini Apa hubungan kedatangan Tabib Ji dengan saya? Petik 2 Cheng Shuping berjalan terseok-seok Merendahkan suaranya dan berkata Tuan muda, apakah anda ingin mengunjungi nona muda itu Untuk mengungkapkan kekhawatiran anda? Bagaimanapun, rindu pertama adalah yang paling dicintai Tuan dan Nyonya Baik atau buruk, jika diri anda yang terhormat berperan Guru dan Nyonya mungkin hanya memasangkan anda dengan kehilangan kedua dari momen kebahagiaan Petik 2 Zuan tidak bisa menahan nafas Keluarga cu benar-benar terlalu diberkati Sebenarnya memiliki seorang pelayan sepertimu Tuan muda terlalu baik dengan pujian anda Cheng Shuping memutar tangan dan jarinya Ekspresi bahagia terlihat di wajahnya Lelucon pada akhirnya hanyalah lelucon Zuan juga berpikir bahwa terlepas dari apakah itu karena kasih sayang atau alasan Dia harus melihatnya Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada terlalu banyak masalah Selama cu cuan menjalani perawatan akupunkturnya setiap hari Nyonya klan cu tidak mengetahui hal ini Ini terutama terjadi karena Kin Wan Ru tidak pernah menyukainya Jika dia tidak pergi, dia mungkin menemukan alasan lain untuk meneriakkan telinganya Zuan tiba di luar halaman cu cuan Setelah gangguan semalam, pengamanan di sepanjang jalan jauh lebih ketat Tentu saja, halaman tempat cu cuan berada tidak memiliki banyak penjaga Nyonya jelas tidak ingin perselingkuhan cu cuan bocor Ada beberapa orang di luar pintu masuk Salah satu dari mereka memiliki tas besar di bawah matanya Seperti master manajemen waktu itu Yang lain elegan dan halus tapi gagah Mereka tepatnya cu tiseng cabang kedua keluarga cu dan cu yue po cabang ketiga Saya memberi penghormatan kepada paman kedua dan ketiga Zuan menangkupkan kedua tangannya Meskipun keduanya melemparkan batu ke arahnya ketika dia sudah berada di aula leluhur Tetap tidak ada etiket berkeliling di permukaan Cu tiseng mengeluarkan gumaman pengakuan yang acuh tak acuh Sebaliknya, cu yue po lah yang jauh lebih ramah Wajahnya yang tembem penuh dengan senyuman Ah, jadi ini si kecil Bahkan sebelum dia selesai berbicara Dia dipotong oleh Zuan Tolong panggil aku ah su Batuk, cu yue po segera bereaksi setelah agak terkejut Ah su, apa yang sebenarnya terjadi dengan cucu yan Mengapa tiba-tiba ada kebutuhan untuk mengundang tabib surga wiji Petik 2 Pikiran Zuan melonjak Dia tidak berharap nyonya menyembunyikan kebenaran dari mereka berdua Dia jelas tidak akan bodoh sampai mengatakan kebenaran Aku juga tidak terlalu tahu Bagaimana mungkin kamu tidak tahu Bukankah kalian berdua suami istri Kalian berdua keluar bersama dari penjara bawah tanah belum lama ini Jadi setidaknya kalian harus tahu sesuatu Cu yue po menariknya ke samping Bahkan cu tiseng menajamkan telinganya Sebelum Zuan sempat menjawab Suara lembut tiba-tiba terdengar dari jarak yang tidak terlalu jauh Ah su, kamu sudah sampai Cepat masuk Petik 2 Ketika orang-orang ini mengikuti sumber suara itu Mereka melihat seorang wanita yang anggun dan cantik berjalan keluar dari halaman Siapa lagi ini selain kin wan ru? Saya memberi hormat kepada nyonya Zuan agak kewalahan oleh kebaikannya yang tiba-tiba Dia belum pernah melihat kin wan ru memperlakukannya dengan wajah yang begitu menyenangkan sebelumnya Mata cu tiseng yang sebelumnya lesu tiba-tiba menunjukkan kilatan abnormal saat melihat sosok luar biasa kin wan ru Tetapi dia juga menyembunyikannya dengan sangat cepat Dia berjalan dengan wajar dan berkata Kaka ipar, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kita bahkan tidak diizinkan masuk? Petik 2 Tepat, cu yue po juga menggema Saya mendengar bahwa tubuh cu yan menjadi sakit Jadi kami datang untuk melihat-lihat Namun pada akhirnya, penjaga di luar gerbang bahkan tidak mengizinkan kami masuk Kin wan ru mengungkapkan senyum tipis Akulah yang memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan masuk Cu yan mengalami beberapa penyakit feminin Jadi tidak terlalu cocok untuk dikunjungi orang lain Petik 2 Ketika mereka mendengarnya mengatakan ini Keduanya secara alami tidak bisa bertahan lebih jauh Dengan demikian, satu mengeluarkan jamur obat seribu tahun Sementara yang lain mengeluarkan sepasang jamur obat Karena kami berdua tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Kami hanya bisa menawarkan ini untuk membantu cu yan pulih dengan cepat Kin wan ru membungkus sedikit Pada saat yang sama menatap zu an Terima kasih banyak untuk kalian berdua Ah zu, kenapa kamu belum menerimanya Petik 2 Zu an bereaksi Dia buru-buru mengumpulkannya, juga berterima kasih kepada mereka Saya harus meminta saudara ipar untuk kembali Cu yan tidak menderita penyakit serius Dan kami bahkan memiliki tabib suci ji di sini Penampilan kin wan ru saat ini sangat bermartabat dan anggun Membuat orang merasa seolah-olah mereka mandi di bawah angin musim gugur Seperti yang diharapkan dari seorang bangsawan, pikir mereka Zu an dalam hati mengejek Mengapa anda selalu menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda Setelah mengirim keduanya, kin wan ru membawa zu an ke halaman Zu an mengikuti di belakangnya Sambil melihat sosoknya yang bergoyang Dalam hati dia berpikir bahwa dia harus membuat cu yan makan sedikit lebih banyak Sehingga dia juga bisa mengembangkan persona feminin jenis ini Tepat pada saat ini, suara sedingin es kin wan ru terdengar di telinganya Tadi kau tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu kepada mereka, kan? Bab 233, setan yang menyayang putri Apa yang dianggap tidak perlu? Zu an menoleh ke arahnya Nafas kin wan ru berhenti, dan hanya setelah beberapa waktu dia bisa bernapas dengan teratur lagi Kamu tidak bodoh sampai-sampai kamu bahkan tidak mengetahui hal-hal ini, kan? Zu an mengangkat bahu Paman kedua dan ketiga semuanya adalah paman cu yan Jadi mengapa saya tidak bisa memberi tahu mereka? Anda memberi tahu mereka Mata phoenix kin wan ru membelalak Aku tidak melakukannya Aku hanya tidak tahu mengapa aku tidak bisa memberi tahu mereka Kata zu an Dia ingin memanfaatkan situasi ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga cu Kalau begitu itu bagus Ekspresi kin wan ru sedikit meredah Masalah ini berkaitan dengan masa depan keluarga cu Jadi secara alami tidak bisa bocor Ketika kin wan ru berpikir tentang bagaimana mereka semua akan hidup di bawah satu atap Bagaimana akan sulit baginya untuk menghindari kontak dengan cabang kedua dan ketiga di masa depan Dia menambahkan, meskipun mereka adalah paman cu yan Mereka bukan, te dari cabang yang sama pada akhirnya Setiap orang memiliki pertimbangannya sendiri Jadi lebih baik lebih berhati-hati Petik 2 Zu an mengangguk Dimengerti Sepertinya keluarga cu zong tian hanya bergaul dengan cabang kedua dan ketiga di permukaan Tapi ini tidak terlalu mengejutkan Dalam klan besar Bentrokan kepentingan yang berbeda bahkan akan membuat saudara-saudara menjadi bermusuhan Apalagi fakta bahwa cu tiseng, cu yue po dan cu zong tian hanyalah sepupu Saat berbicara Mereka berdua sudah sampai di kamar cu cu yan Butler hong zong shu menjaga pintu masuk Ketika dia melihat kin wan ru membawa zu an masuk Hong zong mian mengungkapkan sedikit keterkejutan Tetapi ekspresi ini langsung menghilang Dia bergeser ke samping untuk mengizinkan mereka masuk Mereka berdua masuk ke kamar tidur Cu zong tian saat ini duduk agak jauh dengan ekspresi muram di wajahnya Jideng tu berada di sisi lain layar Tiga benang tipis terhubung ke pergelangan tangan cu cu yan Matanya terpejam Membelai janggutnya sambil merasakan denyut nadinya Bao yu ulu berdiri di samping dengan ekspresi iri Jenis metode pengukuran pulsa benang yang ditangguhkan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia miliki hak istimewa untuk mempelajarinya Seperti yang diharapkan dari tabib surgawi yang diakui publik Cu huan zhao saat ini sedang duduk di samping kakak perempuannya di sisi lain layar Ekspresinya gugup Meskipun zu an memberitahunya kemarin bahwa itu baik-baik saja Dia tetap merasa sedikit gugup Setelah memperhatikan kedatangan keduanya Cu zong tian hanya mengangguk sedikit sebelum kembali ke pikirannya Ji deng tu menoleh ke arah kin wan ru Ekspresi sembrono di wajahnya Alis kin wan ru sedikit berkerut Namun, dia tidak membalik Hanya diam-diam duduk di sisi cu zong tian Dengan lembut memegang tangannya Melihat adegan ini, ji deng tu mendecahkan lidahnya Ekspresinya jelas kesal Zuan memperhatikan semuanya dengan tenang dari samping Sepertinya rumor ji deng tu mengejar kin wan ru di masa mudanya benar Namun, kin wan ru secara mengejutkan mengabdi pada cu zong tian Ini memang masuk akal Cu zong tian tidak hanya tampan Dia juga seorang adipati yang perkasa Pria berkualitas tinggi di dunia manapun Meskipun ji deng tu sendiri tidak terlihat terlalu buruk Dia agak terlalu ceroboh dan hanya seorang dokter Pada akhirnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang duke yang mulia sama sekali Sudah jelas siapa yang akan dipilih para wanita Zuan mendesah dalam hati Memiliki istri yang cantik berarti anda akan selalu menjadi sasaran keserahan Orang lain Cu tiseng sebelumnya, sekarang ji deng tu Bahkan ekspresi silensi kemarin Ayah mertua, berhati-hatilah agar halaman belakang rumah anda tidak terbakar Ji deng tu mencabut ketiga utas itu Orang-orang keluarga cu segera bangun untuk bertanya Tabib suci ji, bagaimana kondisinya Ji deng tu menjawab Saya baru saja menyelesaikan diagnosis saya tentang denyut nadi nona cu muda Meskipun embun beku telah memasuki tubuhnya dan kondisinya terlihat tidak ada harapan Saya samar-samar dapat merasakan sedikit vitalitas Ini tidak dibesar-besarkan seperti yang anda semua gambarkan sebelumnya Petik 2 Ketika dia melihat bahwa tubuh ji deng tu tampak berkedip-kedip dengan jenis pancaran saat dia berbicara Zuan tidak bisa tidak berpikir bahwa meskipun orang ini biasanya terlihat sangat ceroboh ketika menyentuh bidang keahliannya, auranya Benar-benar menjadi sangat berbeda Apakah ini mengandalkan sisi ini untuk menipu ibu Ji Xiaoyi saat itu? Kalau tidak, sangat sulit untuk membayangkan bahwa ibu dari Ji Xiaoyi yang cantik dan cantik itu benar-benar berakhir dengan bejat cabul ini Ngomong-ngomong, Ji Xiaoyi masih belum pernah menyebutkan apapun tentang ibunya Tidak ada bos wanita saat terakhir kali saya mengunjungi rumah mereka, dan saya tidak tahu apa-apa tentang ibunya Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Cu Zongtian sangat senang dia melompat Bao Yowulu di samping juga skeptis Bagaimanapun, ketika dia memeriksa denyut nadi cucu yang kemarin, itu sudah tidak bisa diselamatkan Namun, reputasi Ji Deng Tu terlalu besar Setelah sedikit ragu-ragu, dia tidak lagi percaya diri dengan diagnosisnya sendiri Ji Deng Tu menatapnya dengan ekspresi kesal Dam Cu, apakah kamu benar-benar meragukan keahlian saya di bidang saya sendiri? Ketika nama panggilan masa lalunya digunakan di depan para junior, wajah Cu Zongtian menjadi sepenuhnya merah Jika ini lain waktu, dia mungkin akan langsung melempar tangan Tetapi masalah ini terkait dengan kesehatan putrinya sendiri Jadi dia hanya bisa menahan keinginannya untuk membentak kembali Lalu bagaimana kita harus memperlakukannya? Jangan terlalu cepat bahagia Ekspresi Ji Deng Tu menjadi agak muram Situasi putri Anda yang berharga sangat aneh Meskipun ada untayan vitalitas dalam denyut nadinya Kekuatan hidup ini tampaknya tidak memiliki akar Seolah-olah bisa menghilang kapan saja Embun beku di tubuhnya telah meresap ke semua organ dalamnya Sehingga mustahil untuk mengekstraknya melalui cara luar Area tersebut terlalu lemah Kesalahan sekecil apapun dari orang luar akan meninggalkan luka yang tidak dapat diperbaiki Bahkan mungkin secara langsung mengakhiri hidupnya Petik 2 Di sisi lain layar, ekspresi Cu Cu Yan berkedip Apa yang dikatakan Ji Deng Tu identik dengan apa yang dikatakan Ah Suta di malam? Di mana tepatnya orang ini mempelajari semua pengetahuan medis ini? Bagaimana jika dia mencoba menghilangkan es itu sendiri? Cu Zong Tian bertanya dengan penuh curiga Kultifasi Cu Yan selalu yang terbaik di antara rekan-rekannya Wajahnya penuh kebanggaan saat mengatakan ini Ji Deng Tu mendengus Dam Cu, apa yang kamu tahu? Cu Cu Yan mempraktikkan teknik budidaya es Jadi elemen Ki-nya juga merupakan elemen es Menggunakan dingin untuk memaksa dingin hanya akan menyeberburuk lukanya Dan membuatnya mati lebih cepat Petik 2 Bahkan setelah diteriaki seperti ini oleh Ji Deng Tu Cu Zong Tian tidak bertingkah sama sekali Bagaimanapun, ini adalah ide busuk yang dia usulkan Ketika dia melihat bagaimana wajah Cu Zong Tian memerah seluruhnya Tetapi tidak bisa membantah sama sekali di bawah caciannya Ji Deng Tu berada di awan sembilan Dia belum pernah merasakan perasaan yang menyegarkan seperti itu sebelumnya Ketika dia melihat suaminya diintimidasi Kin Wan Ru tidak bisa membantu tetapi menjadi kesal Dia berkata dengan dingin Lalu karena kita tidak tahu harus berbuat apa Apa yang dengan bijak disarankan oleh tabib Ji Ekspresi Ji Deng Tu menjadi sedikit kaku Dengan tawa malu, dia berkata, ini adalah sesuatu yang masih harus saya renungkan Namun, bahkan jika dia dirawat, budidaya nona cu muda kemungkinan besar akan hilang Paling tidak, itu akan jauh lebih rendah dari sebelumnya Petik 2 Apa, saat kata-kata ini terdengar, semua orang terkejut Reaksi Kin Wan Ru bahkan lebih sengit Ini tidak akan berhasil, ini pasti tidak akan berhasil Cu Yan selalu menjadi yang terbaik di antara teman-temannya Jika Petik 2 Dia tidak bisa menyelesaikan kalimat ini Ji Deng Tu berkata dengan ekspresi muram Kamu perlu memahami bahwa dengan kondisi nona cu muda saat ini Tidak akan buruk jika kita bisa membuatnya tetap hidup Tidak ada yang indah dan sempurna seperti itu di dunia ini Petik 2 Bau Yowlu dari samping juga menggema Memang Sangat disayangkan bahwa keterampilan yang tua ini lebih rendah Bahkan tidak dapat menyelamatkan nyawa nona cu muda Jika tabib surgawi Ji dapat menyelamatkannya Maka itu sudah jauh melampaui harapan saya Melestarikan budidaya nona muda mungkin mustahil Bahkan jika seorang dauis abadi turun ke ruangan ini Petik 2 Ekspresi Zuan aneh Dalam hati bertanya-tanya apakah dia setidaknya harus keluar dan melakukan suatu tindakan Cu Cu Yan dan Cu Huan Zhao di belakang layar dengan jelas membagikan pemikirannya Semuanya mengarahkan pandangan mereka ke arahnya Saat dia merasakan mata mereka yang memuja Dada Zuan terlihat lebih percaya diri Lupakan, lupakan Dengan permaisuri kakak yang masih tertidur Lebih baik bagiku untuk tetap sedikit lebih rendah hati Paku yang mencuat di palu Aku akhirnya akan membawa bencana ke diriku sendiri Kemudian Tabib Ji berbicara tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum bangun untuk pulang Dia masih harus merenungkan metode pengobatannya Meskipun Cu Zong Tian penuh dengan kepahitan Pria ini menyelamatkan nyawa putrinya Jadi dia harus mengantarnya pergi Siapa sangka Ji Deng Tu akan melambaikan tangannya untuk menghindar Hanya melihat wajahmu membuatku kesal Anda tidak perlu melihat saya keluar Petik 2 Wajah Cu Zong Tian segera menjadi lebih gelap dari arang Kin Wan Ru disamping dengan lembut menepuk tangannya untuk menghibur sebelum memerintahkan Hong Zong Shu untuk melihatnya keluar Tidak perlu, tidak perlu Sudah cukup jika bocah ini menemaniku Ji Deng Tu secara acak menunjuk ke Zuan Semua orang di ruangan ini menjadi kaget Tak satu pun dari mereka mengharapkan tabib dewa ini untuk menghormati Zuan dengan sangat tinggi Hanya Zuan saja yang menebak secara kasar alasan sebenarnya Alis Kin Wan Ru berkerut Kemudian, dia berkata kepada Zuan Karena Tuan Ji ingin kamu bertemu dengannya Maka kamu harus melakukannya dengan benar Sir Ji adalah tamu terhormat bangsawan ini Jadi jangan bertindak sembarangan Petik 2 Zuan mengutuk dalam diam Jika Anda mengizinkan saya meminjam dua set celana dalam Anda Dia mungkin tidak akan tersinggung jika saya meludahi wajahnya Dia jelas tidak berani mengatakan ini dengan keras Dia hanya membungkuk, menyatakan bahwa dia mengerti Dia kemudian melihat ke arah Ji Deng Tu Tabib Surgawi Ji, silakan lewat sini Huff, Ji Deng Tu memiliki ekspresi bangga di wajahnya Bahkan tidak memberinya tatapan saat dia mondar mandir di depan Tidak lama setelah keduanya meninggalkan halaman Cu Tiseng dan Cu Yuepo muncul entah dari mana Keduanya dengan ramah menyapa Tabib Surgawi Ji, sambil memberinya beberapa hadiah berharga Mencoba mencari tahu kondisi cucuyan melalui mulutnya Ji Deng Tu juga bukan orang bodoh Dia dengan senang hati menerima semuanya Tetapi setelah berbicara omong kosong Dia tidak benar-benar mengungkapkan apapun Keduanya tertinggal dalam kebingungan Benar-benar bingung tentang apa arti kata-kata Tabib Ji yang sebenarnya Zuan mengungkapkan kekagumannya dalam hati Orang ini mengambil uang tanpa melakukan pekerjaan apapun Namun entah bagaimana dia bisa menghindari timbulnya kebencian Berapa banyak hadiah yang dia terima untuk melatih keterampilan ini Setelah menyadari bahwa tidak ada yang tersisa di sekitar mereka Sikap sombong dan dingin Ji Deng Tu langsung berubah menjadi senyuman yang menyanjung Dia memeluk Zuan dengan erat Jadi, adikku, tentang buku yang kamu tulis terakhir kali Di mana bagian kedua Saya tidak menulisnya Saya tidak memilikinya Jangan bicara yang tidak masuk akal Zuan langsung membantahnya tiga kali Saya mengerti Saya mengerti Ji Deng Tu memasang ekspresi penuh pengertian sebagai seorang bro Keterampilan sastramu sangat berbudaya dan halus Heheh, jika bibi kecil Xiaosi melihatnya Garis-garis gelap muncul di dahi Zuan Saya dianiaya lebih buruk dari Doe di sini Jika saya tahu sebelumnya bahwa saya akan bertemu dengan kepala sekolah yang cantik itu Saya akan memberi Anda sesuatu yang lain Apa plot babak kedua? Ayo, saya butuh pembaruan Saya berjanji tidak akan memberi tahu siapapun Ji Deng Tu menekannya Buku itu sebelumnya benar-benar memompadarahnya Tapi setelah menggunakannya terlalu sering Kesegarannya sudah berkurang Dia masih perlu mencari saus baru Aku akan memeriksa untuk melihat apakah ada sekuelnya saat aku punya waktu Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa Dia sudah berencana untuk berhenti melakukan ini Tetapi dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan tabib suci yang kuat seperti ini Hahaha, bagus Sekarang kita berada di topik Anda bahkan tidak dapat menggunakan barang Anda Namun Anda akhirnya menulis karya besar seperti itu Mungkinkah semakin murni pria itu Semakin baik Anda dalam membayangkan hal-hal ini Ji Deng Tu bertanya sambil tertawa Zuan Di mana pisauku? Benar? Aku mendengar keluarga Chu mengatakan bahwa kamu memberi makan Evanescen Lotus kecucuyan Anda benar-benar bersedia berpisah dengan sesuatu seperti ini Ji Deng Tu memiliki senyum aneh di wajahnya Apakah barangmu pulih? Tanyakan saja pada putrimu, dia tahu Zuan mendengus kesal Ji Deng Tu Apa yang kau katakan kepada saya? Suara kertakan gigi terdengar Anda berhasil menguasai Ji Deng Tu untuk plus 999 rage Gelombang tekanan kuat menelan Zuan Membuatnya segera tidak bisa bergerak sama sekali Bab 234 Pembalasan Ji Deng Tu segera meraih kerah bajunya Apa yang kamu lakukan pada si Osi? Kakak, tenang, tenang Bagaimana Zuan bisa mengantisipasi jenis reaksi seperti ini? Dia segera berteriak ketidakadilan Aku tidak melakukan apapun padanya Lalu kenapa kau membuatku bertanya padanya apakah benda milikmu itu telah sembuh atau belum? Mata Ji Deng Tu berkedip-kedip dengan pancaran berbahaya Dia sangat berbeda dari penampilannya yang biasanya ceroboh Karena dia memintaku, jadi aku menceritakan semua yang terjadi Zuan benar-benar tercengang Apakah semua ayah menjadi seperti ini ketika pria lain mendekati putrinya Menganggap bahwa mereka babi disajikan dengan kubis Baru sekarang ekspresi Ji Deng Tu meredah lagi Namun, dia segera memikirkan sesuatu yang membuat alisnya berdiri kembali Mengapa kalian berdua membicarakan hal-hal seperti ini? Nonaji adalah orang yang baik secara alami Dan bukankah normal untuk menunjukkan perhatian pada seorang teman? Zuan perlahan melepaskan tangannya Selain itu, dia selalu belajar kedokteran dengan sungguh-sungguh Jadi ketika dia melihat kasus sulit seperti ini Dia jelas akan tertarik dengan metode pengobatan Setelah mengatakan ini banyak Dia tiba-tiba menjadi sedikit marah Apakah kamu benar-benar berani mengatakan ini? Jika bukan karena Xiaosi memberitahuku Aku bahkan tidak akan tahu bahwa pil pengangkat segelmu disatukan dengan sembarangan Anda bahkan tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak Ketika dia mendengar semua ini Ji Deng Tu tidak lagi memiliki kecurigaan Dia melonggarkan cengkramannya dan berkata sambil tertawa malu Alasan saya tidak memberitahu Anda adalah karena aspek psikologis dari pengobatan juga sangat penting Selain itu, saya memiliki kepercayaan 70 hingga 80 persen pada obat yang bekerja Petik 2 Menjelang akhir kalimatnya, dia mulai kurang percaya diri Suaranya juga semakin pelan Heh, Zuan mencibir Seperti aku akan mempercayaimu Tua, kamu benar-benar sesuatu Jika tubuhku tidak mengalami penempaan sutra asal primordial itu Aku akan benar-benar ditipu dua kali Tolong jangan terlalu marah Di Dentu terkekeh Apa kalian tidak baik-baik saja sekarang? Saya dapat mengatakan bahwa vitalitas Anda meluap Lautan yinpuls Anda jauh lebih kuat dan lebih mantap daripada pria pada umumnya Bukankah seharusnya kamu bahagia saja? Petik 2 Senang pantatku Namun, kenyataannya, Zuan agak takut Orang ini mengukur denyut nadi saya pada saat dia meraih keras saya Tingkat kahlian medis ini benar-benar menakutkan Meski begitu, menjauhlah sedikit dari Xiaosi di masa depan Anda tidak diizinkan untuk dekat dengannya lagi Ji Dengtu tiba-tiba menyembunyikan senyumnya dan mengatakan ini dengan serius Mengapa? Zuan tercengang Ji Xiaosi manis dan baik hati Ditambah lagi dia memperlakukannya dengan baik Siapa yang tidak menginginkan teman seperti ini? Tidak ada alasan Ji Dengtu mendengus Aku tidak keberatan kalian berdua berteman sebelumnya karena urusanmu tidak baik Sekarang tidak apa-apa Tidak mungkin aku akan membiarkanmu menyakiti putriku yang berharga Petik 2 Kelopak mata Zuan melonjak saat mendengar kata-kata Tidak baik Tidak bisakah anda begitu langsung? Ji Dengtu menatapnya dengan ekspresi aneh Menambahkan Selain itu, kamu bahkan menulis buku semacam itu Kepalamu pasti dipenuhi sampah Bagaimana mungkin saya bisa merasa nyaman dengan anda di sekitar putri saya? Petik 2 Zuan Aku sedang dianiaya di sini Bukankah anda yang ingin membaca jenis buku itu? Saya bahkan tidak menulis buku-buku itu Mari kita berhenti membicarakan hal-hal yang suram ini Ji Dengtu mengubah topik Memeluk Zuan lagi Di antara pria seperti kita Jangan biarkan hal lain menghalangi Momo ngomong Kapan aku bisa mendapatkan cerita kepala sekolah Gau bagian 2 itu darimu? Bagian kedua dari cerita itu untuk sementara tidak tersedia Zuan berkata dengan gigi terkatup Tapi ada cerita lain Kamu mau atau tidak? Ah Tidak ada bagian kedua Wajah Ji Dengtu dipenuhi dengan kekecewaan Apakah cerita baru itu sebagus yang lainnya? Ini? Pasti lebih mengasihkan dan indah Saya jamin anda akan merasakan hal-hal yang belum pernah anda rasakan sebelumnya Zuan memiliki senyum yang agak aneh di wajahnya Dulu? Demi mendapat pengobatan Ji Dengtu Ia menyiapkan beberapa buku cadangan untuk disesuaikan dengan seleranya Ada berbagai jenis buku yang berbeda Dia hanya tidak tahu yang mana yang disukai orang ini Siapa yang mengira bahwa satu kepala sekolah Gau sudah melakukannya? Karena itu Dia tidak terburu-buru memberikan buku-buku lain sama sekali Sekarang Dia akhirnya menemukan kesempatan Bahkan lebih menarik dan menakjubkan Mata Ji Dengtu berbinar Dia segera berkata Di mana itu? Cepat berikan padaku Berikan padaku Petik 2 Tunggu di sini sebentar Zuan dengan cepat berlari kembali ke kamarnya Dia mengambil sebuah buku tertutup hijau dari peti di bawah tempat tidurnya Senyum jahat muncul di wajahnya Dia kemudian berlari kembali Menemukan bahwa Ji Dengtu melihat ke kiri dan ke kanan Terus mondar-mandir seperti kucing di atap seng yang panas Sini Zuan melemparkan buklet hijau itu ke dalam pelukannya Mata Ji Dengtu membelalak Sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip Zuan segera menghentikannya Bacalah sendiri saat Anda tiba di rumah Ini adalah harta keluarga Chu Tidak akan baik jika Anda terlihat Ji Dengtu berpikir bahwa kata-kata Zuan juga masuk akal Jika dia bekerja keras di rading putih Dia tidak bisa melakukan apapun untuk dirinya sendiri di tempat umum seperti ini Masih lebih baik jika dia perlahan menikmatinya di kamarnya Begitu dia dalam mood Dia bisa langsung menarik tirai Dan kemudian Melihat bagaimana Ji Dengtu terlihat seperti baru saja mendapatkan harta yang tak ternilai Zuan mencibir dalam hati Karya ini agak istimewa Isinya mencerminkan sampulnya Satu Bahkan jika ada beberapa elemen ini dalam buku-buku biasa seperti yang dia berikan kepada Ji Dengtu terakhir kali Fokus utamanya masih pada gadis utama dan gadis pendamping Anda hanya perlu mengganti salah satu gadis pendamping atau gadis utama dengan seseorang yang Anda kenal dan itu sudah cukup Pemimpin pria hanyalah alat yang menyedihkan Tapi buku ini berbeda Ini ditulis seperti karya sastra tradisional dari awal hingga akhir Sepenuhnya dari perspektif pemeran utama pria Jadi pembaca tidak bisa tidak membayangkan dirinya di tempatnya Begitu dia tersedot ke dalam lahan hijau subur Itu sudah terlambat Setelah semua jenis plot terungkap satu demi satu Begitu ada semua jenis kemungkinan potensial untuk pemeran utama pria Ketika Anda penuh dengan harapan untuk tindak lanjut Lautan luas bidang hijau akan menghantam wajah Anda satu demi satu Terlepas dari beberapa orang aneh yang akan merasa puas setelah membaca ini Ketika kebanyakan orang biasa membaca jenis cerita ini Itu akan sangat menyedihkan Siapa tahu Itu bahkan mungkin membayangi hati mereka Menjadi sejenis impotensi mental Petik 2 Lagi pula itu semua salah Jiden Tu karena menindasku barusan Ini akan memberinya pelajaran Ketika dia membayangkan ekspresi menyedihkan dari depresi Dan kurangnya kepercayaan pada dunia setelah Jiden Tu menyelesaikan buku ini Senyuman tidak bisa membantu tetapi muncul di wajah Zuan Bocah? Apa yang kamu tertawakan? Jiden Tu menatapnya dengan curiga Bukan apa-apa, aku hanya senang segelku dilepas Zuan menjelaskan Itu memang sesuatu yang membuatmu bahagia Jiden Tu langsung merasa lega Keduanya sudah meninggalkan Ril Chu Dia menyaret Zuan ke tempat terpencil Momo ngomong Karena kamu bisa mendapatkan pakaian dalam pribadi Ki Wanru terakhir kali Bisakah kamu mengambilkanku celana dalam lagi? Bukankah aku sudah mendapatkannya untukmu terakhir kali? Alis Zuan berkerut, dia benar-benar tidak ingin membicarakan masalah ini lagi Sebelumnya, Snow benar-benar penjahat yang ingin dia singkirkan lebih dari sekali Jadi dia hanya menggunakan celana dalamnya sebagai pengganti Siapa yang mengira mereka berdua akan menjadi begitu dekat setelahnya? Dia segera menjadi sedikit sedih Saya benar-benar menderita kerugian besar kali ini Ketika saya baru saja tiba di rumah terakhir kali, bibi kecil Siausi mengetahuinya dan menyitanya Ji Deng Tu berbicara dengan sedih Kaka iparnya ini benar-benar tidak baik sama sekali Apa? Zuan tampak seperti dia menyesal seperti Ji Deng Tu di permukaan Tapi di dalam hatinya dia sangat gembira Kepala sekolah yang cantik, kamu yang terbaik Saya harus mencari kesempatan untuk berterima kasih dengan benar nanti Bantu aku melihat-lihat Jika Anda menemukan pasangan lain, saya akan menyetujui apapun yang Anda minta dari saya Karena khawatir Zuan tidak akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh Ji Deng Tu menepuk dadanya dengan janji Reputasi Ji Deng Tu ini masih berharga Ada terlalu banyak orang yang menginginkan aku dalam hutang mereka Tapi aku hanya merasa jijik di bawah penghinaan untuk mereka Petik 2 Zuan mengutuk dalam diam Anda ingin saya mencuri pakaian pribadi nyonya untuk Anda Tidakkah saya akan dipukuli sampai mati jika saya tertangkap Selain itu, bagaimana saya akan menghadapi cucu Yan di masa depan? Namun, dia memperhatikan kata-kata cabul ini digunakan Kamu benar-benar setuju dengan apapun Sepertinya orang ini benar-benar telah tergila-gila dengan Qin Wanru terlalu lama Dia sebenarnya bersedia menanggung sebanyak itu Jika sepotong kain sialan benar-benar bisa ditukar dengan Ji Xiaosi yang imut dan mengemaskan Maka risikonya sepadan Apapun, Ji Deng Tu tiba-tiba membeku Seolah bisa membaca pikiran Zuan, dia segera menambahkan Kecuali putriku Apa aku benar-benar tipe orang seperti itu? Zuan segera berteriak Namun, dia merasa agak aneh Bagaimana orang ini akhirnya berpikir seperti dirinya sendiri? Mungkinkah mereka adalah tipe orang yang sama pada akhirnya? Baiklah, kalau begitu sudah beres Tidak hanya dia bisa mencaci Cu Zongtian Musuh lamanya, seperti dia memarahi seorang cucu Dia bahkan mendapatkan buku baru dan menyelesaikan jenis transaksi ini Suasana hati Ji Deng Tu sangat baik Dia terhuyung-huyung Kepalanya terangkat dan dadanya terangkat saat dia berjalan pulang Seperti benda terpanas di blok itu Bertentangan dengan semangatnya yang tinggi Di ruang kerja halaman kota Bright Moon lainnya Sikun dengan gugup mondar mandir Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu Dia biasanya selalu dengan sabar menunggu orang lain membuka pintu Namun dia sudah berada di pintu tidak sedetik kemudian Apa itu? Apakah penatuasi sudah ditemukan? Petik 2 Belum, kami sudah memeriksa semua kemungkinan lokasi Tapi masih belum ada tanda-tanda dari penatuasi Bawahan ini berkata dengan ekspresi muram Bagaimana ini bisa terjadi? Sikun bergumam pada dirinya sendiri Dia terhuyung mundur beberapa langkah Jatuh ke kursi Setelah mengirim Silesi kemarin untuk menangkap pengkhianat itu Kiao Suying Dia menunggu dengan sabar di dalam kamar Dia penuh harapan Ingin menikmati putri peri itu sendiri Namun setelah menunggu beberapa saat Dan kemudian menunggu lebih lama tanpa kabar Dia akhirnya tertidur Saat terbangun dengan kaget di pagi hari Silesi masih tak kunjung kembali Reaksi pertamanya meledak dengan amarah Dia berpikir bahwa Silesi akhirnya melakukan sesuatu sendiri Mungkin membawa Kiao Suying ke tempat terpencil untuk menikmatinya sendiri Bagaimanapun, Silesi membawa Afrodisiak khusus keluarga si bersamanya Yang bisa membuat gadis paling murni kehilangan dirinya sepenuhnya Salju juga sangat cantik Jadi tidak bisa menahan diri dalam situasi seperti itu juga tidak mengherankan Namun, saat dia tenang Dia menyingkirkan kecurigaan ini Silesi melayani keluarga si selama bertahun-tahun Selalu setia dan berbakti Dia juga mengerti harga dari menghianati keluarga si Jadi dia pasti tidak akan sebodoh ini Dengan demikian Alasan yang paling mungkin adalah karena ada yang tidak beres Dia segera mengirim semua orang yang dia miliki di bawahnya Namun tidak satupun dari mereka dapat menemukan Silesi Mungkinkah keluarga Cu? Bawahan lainnya bertanya dengan penuh curiga Saya mendengar bahwa seorang pembunuh menyusup ke tanah milik keluarga Cu tadi malam Dan orang-orang di perkebunan itu Membunuhnya Bab 235 menggambar kecurigaan Tidak mungkin Si Kun menggelengkan kepalanya Saat kami menerima berita tadi malam Cu Zongtian baru saja meninggalkan kota dengan tergesa-gesa Siapa lagi diril Cu yang mungkin bisa menjadi pasangan penatuasi? Petik 2 Penatuasi adalah peringkat ke-8 yang mulia Bahkan jika dia bukan tandingan si Zongtian Dia pasti memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri Bagaimana mungkin dia bisa mati diam-diam seperti itu di klan Cu? Petik 2 Bawahan bernama Biantai itu berkata Tapi itu hanya kebetulan yang terlalu besar Penatuasi hilang kemarin Dan kemudian klan Cu tiba-tiba memiliki penyusup Di atas semua ini Kami kehilangan kontak dengan semua pengintai di luar perkebunan Cu Petik 2 Kali ini Selain mengirim Silesi untuk melindungi Sikun di kota Brightmoon Mereka juga mengirim Biantai yang teliti Hanya setelah mengirim mereka berdua Tuan klan Si merasa nyaman Kultifasi Biantai jauh lebih rendah dari Silesi Tapi dia sangat ahli dalam hal licik Upaya pembunuhan sebelumnya di ruang bawah tanah diatur olehnya Sebuah rencana yang seharusnya benar-benar aman Namun, siapa sangka mereka akan menghadapi penipu seperti Zuan? Orang-orang yang menonton klan Cu juga hilang Sikun langsung ketakutan Benar Biantai melanjutkan Dari semua informasi yang kami miliki saat ini Saya menduga kemungkinan besar inilah yang terjadi tadi malam Untuk menghindari pengejaran Kiao Suying mungkin secara tidak sadar mencari perlindungan di klan Cu yang paling dia kenal Penatuasi mengikuti mengejarnya ke sekitar perkebunan Cu Tapi mungkin karena ketakutan terhadap Cu Zong Tian Dia tidak segera berani masuk Petik 2 Namun, saat ini Orang-orang kami di sekitar perkebunan Cu memberitahunya bahwa Cu Zong Tian telah pergi Karena itu Penatuasi merasa lega dan memutuskan untuk mengejarnya ke dalam Bagaimanapun Salju sangat penting bagi Tuan Muda Petik 2 Biantai berbicara sambil mengawasi Sikun Sebagai asisten terpercaya Dia secara alami mengerti apa yang mereka berdua rencanakan Namun, tidak satupun dari mereka mengharapkan Cu Isted memiliki ahli tersembunyi Terlepas dari apakah itu bentrokan frontal atau penyergapan tiba-tiba Pada akhirnya, Penatuasi terbunuh Kemudian, setelah ahli misterius itu meninggalkan perkebunan Dia membungkam semua pengintai di sekitarnya Petik 2 Jika Zuan ada di sini, dia pasti akan menghela nafas kagum Orang ini sebenarnya meramalkan segalanya seolah-olah dia menyaksikan semuanya sendiri Kecurigaannya hampir identik dengan kebenaran Kelancu memiliki ahli misterius seperti ini Wajah Sikun penuh dengan ketidakpercayaan Bagaimana ini mungkin? Bahkan Cu Zong Tian tidak dapat dengan mudah membunuh tetuasi Jangan katakan padaku bahwa individu ini bahkan lebih kuat dari Cu Zong Tian Petik 2 Biantai berkata sambil tersenyum paksa Sepertinya itu juga tidak terbayangkan oleh Cu Namun, jika kita menghilangkan segala sesuatu yang tidak benar Tidak peduli seberapa gilanya hasilnya Itu tetaplah kebenaran Petik 2 Tepat pada saat ini, pengintai lain kembali dengan sebuah laporan Pelaporan Menurut berita dari dalam perkebunan Cu Tadi malam, Nyonya Cu tiba-tiba mengumpulkan semua penjaga perkebunan Memulai tingkat kewaspadaan tertinggi Mereka menduga bahwa penyusup itu adalah ahli peringkat ke-8 Petik 2 Apa? Sosok duduk si Kun segera diluruskan Biantai di samping juga melirik dengan rasa ingin tahu Jika orang ini dipastikan menjadi peringkat ke-8 Lalu jika itu bukan si Lesi, siapa lagi itu? Berapa banyak pembudidaya peringkat ke-8 yang ada di kota Brightmoon? Anda bisa menghitungnya dengan satu tangan Lalu, Biantai terus bertanya Pramuka itu menjawab Kemudian, ketika Madame Cu membawa para penjaga Mereka menemukan bahwa penyusup itu telah dibunuh oleh Zuan Zuan Lupakan si Kun, bahkan Biantai pun kaget Bagaimana ini bisa terjadi? Si Lesi adalah peringkat ke-8 yang mulia Sedangkan Zuan hanyalah peringkat ke-3 Yang pertama bisa membunuh yang terakhir dengan sedikit usaha Jadi mengapa dia malah dibunuh oleh Zuan? Apakah Anda yakin bahwa itu adalah penatuasi? Itu masih Biantai yang lebih dulu tenang Menurut berita yang dibawa kembali dari Kelancu Kepala penyusup itu dipukul oleh Pedang Dewa Enampulsa Zuan Sehingga setengah kepalanya hancur berantakan Wajahnya benar-benar mustahil tidak bisa dikenali Tidak mungkin untuk memastikan apakah itu penatuasi Mengandalkan pengintai itu dengan suara gemetar Pedang Surgawi Enampulsa Ekspresi wajah Biantai tampak bingung Tuan muda, yang ini agak bodoh dan tidak berpengalaman Pernahkah Anda mendengar tentang keterampilan bertempur ini sebelumnya? Petik 2 Sikun berkata dengan marah Apakah dia benar-benar tahu omong kosong tentang pedang Surgawi Enampulsa? Di ruang bawah tanah, dia dikejar olehku seperti anjing Mengapa saya tidak pernah melihatnya menggunakannya? Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 999 rage Zuan bersin Siapa yang berpikir yang memikirkanku sekarang? Ketika Sikun pertama kali mendengar tentang orang ini setengah bulan yang lalu Dia tidak pernah menganggapnya sebagai orang penting Sampai-sampai dia bahkan tidak merasa bocah seperti ini layak diperlakukan sebagai saingan Tapi sekarang, istri paling sempurna dan cantik di matanya telah ditangkap oleh Zuan Dan di penjara bawah tanah, dia dibiarkan berlumuran kotoran berkali-kali Hari ini, bahkan penatuasi akhirnya dibunuh olehnya Ini tidak mungkin Tidak peduli apa ini, tidak ada kemungkinan dia membunuh penatuasi Biantai berkata dari samping Namun, sebelumnya dibalik pegunungan akademi Zuan mampu membelah pedang tuan muda dalam satu gerakan Kekuatan yang dia tunjukkan saat itu pasti bukan peringkat ketiga Mungkinkah dia mengalami semacam pertemuan di ruang bawah tanah Mempelajari pedang surgawi 6 pulsa ini Petik 2 Tidak mungkin Ekspresi Sikun sangat tidak menyenangkan Asisten ini biasanya sangat cerdas Mengapa dia terus mengemukakan kemungkinan semacam ini Sebelumnya, penatuasi telah melakukan analisis Kekuatan orang itu memang agak aneh dan tidak dapat dievaluasi sebagai kultifator peringkat ketiga yang sebenarnya Tetapi pada puncaknya, dia tidak akan melebihi kekuatan peringkat kelima Dia juga tidak bisa mengendalikan kekuatan elemen Jadi dia bahkan bukan tandingan peringkat kelima yang sebenarnya Tidak mungkin analisis penatuasi salah Petik 2 Biantai membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian berhenti Sikun mendengus dingin Jangan membicarakan Yuan Wendong sampah itu Di saat-saat penting, dia sebenarnya punya nyali untuk mengalihkan perhatian dan berbicara dengan lawannya Apalagi Zuan bahkan menyiapkan senjata rahasia untuk menahan pedang terbangnya secara khusus Kalau tidak, tidak peduli seberapa teralikannya dia, Zuan tidak akan punya kesempatan Petik 2 Setelah Biantai berpikir sejenak, dia berkata dengan suara cekung Saya juga merasa bahwa membunuh tetuasi dengan kekuatan Zuan tidak terlalu realistis Pada akhirnya, kemungkinan terbesar adalah dia memiliki seorang guru misterius di belakangnya Petik 2 Tuan Misterius Sikun tercengang Memang, pikiran Biansu bergerak seperti listrik Dengan cepat membentuk kata-katanya Sama seperti kecerdasan yang Nonakiau berikan kepada kami sebelumnya Ketika dia menyadari bahwa wajah Sikun menjadi gelap seperti arang Dia buru-buru menambahkan, meskipun Kiao Suying sekarang telah mengkhianati Tuan Muda Dia sebelumnya setia dan setia pada Tuan Muda Seharusnya tidak ada yang salah dengan laporannya saat itu Petik 2 Itulah mengapa Zuan, kota Brightmoon yang diakui secara publik tidak berguna Sebenarnya dapat berubah begitu banyak selama ini Sekarang bahkan bisa menghadapi Tuan Muda Petik 2 Pasti ada seorang ahli tersembunyi dengan kultifasi mendalam yang menginstruksikannya Hanya jenis pembudidaya yang kuat yang dapat sepenuhnya mengubah jenis sampah ini Petik 2 Biantai berkata sambil menghela nafas Sekarang kita berpikir kembali Menjadi Tuan Muda Klancu bukanlah sesuatu yang tidak terduga Itu bukan Klancu menjadi gila Mungkin melalui orang misterius di belakangnya ini Semua hal yang tidak masuk akal ini bisa dijelaskan Petik 2 Tuan Misterius Sikun dipenuhi dengan keterkejutan Dia tidak bodoh Sebaliknya dia sangat pintar Jika tidak Dia tidak akan mencapai level kultifasinya di usia muda Setelah mendengarkan analisis pihak lain Dia memikirkan dirinya sendiri Dan kemudian menemukan dengan terkejut bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan Apa alasan dia pantas mendapatkan semua ini? Ketika dia memahami semua ini Dia menjadi lebih marah Mengapa orang misterius yang luar biasa menyukai sampah seperti Suan? Bukankah lebih mudah memilih seseorang dengan bakat yang lebih baik untuk mengajar? Petik 2 Jika dia bisa dengan mudah membunuh tetuasi Maka kultifasinya setidaknya harus berada di puncak peringkat 8 Bahkan mungkin kemungkinan dia menjadi tingkat master Ketika dia berpikir bagaimana dia menikmati pakaian brokat dan makanan letih sejak lahir Namun tidak pernah memiliki hak istimewa untuk dibimbing oleh tipe individu seperti ini Tetapi kecil ini melakukannya Dia segera dipenuhi dengan kecemburuan dan amukan mengamuk Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 1024 Rage Biante juga sangat bingung Mungkin ahli itu menerima kebaikan dari para pendahulu Suan Atau orang itu bersekongkol melawan Kelancu Aku akan segera mengirim orang untuk melihat hal-hal ini untuk mengetahui lebih lanjut Tidak perlu Sikun mengangkat tangannya untuk menghentikannya Ayo kembali ke ibu kota secepat mungkin Kembali ke ibu kota Biante kaget Kami akan kembali begitu saja Sikun langsung marah Apa menurutmu aku mau Artefak penyelamat hidupku bahkan telah digunakan di ruang bawah tanah Dan bahkan penatuasi sekarang telah mati Petik 2 Di atas semua ini Kamu bahkan mengatakan bahwa ada seorang guru misterius yang menakutkan yang mungkin saja adalah guru Suan Suan itu adalah musuh bebuyutanku Jika dia meminta tuan itu untuk bertindak melawanku Bagaimana mungkin aku bisa menghadapinya Petik 2 Alis Biantai berkerut Seorang ahli di level ini seharusnya tidak bertindak melawan junior Apalagi, status tuan muda tidak biasa Bagaimana mungkin Kelancu berani melakukan sesuatu di depan umum melawan tuan muda Petik 2 Seberapa berharganya kehidupan tuan muda ini Saya tidak bisa mengambil risiko sedikitpun Tidak perlu membicarakan masalah ini lebih lanjut Anda bisa menarik diri untuk melakukan persiapan Saya akan mengunjungi Sang Isted Setelah mengatakan ini Dia mencari penjaga dengan tingkat kultivasi tertinggi dan pergi dengan ekspresi muram Sambil melihat sosok belakangnya, Biantai mendesah dalam hati Dia memahami temperamen tuan muda klannya lebih baik daripada orang lain Bakatnya sangat hebat, cara dia biasanya memperlakukan orang di depan umum lembut seperti batu giok Tetapi pada kenyataannya, kepribadiannya benar-benar busuk Sikun menyerahkan segalanya padanya di piring perak sejak lahir Semuanya berjalan terlalu lancar Terlalu mudah baginya untuk mendapatkan apapun Sejauh dia tidak pernah menghargai apapun Setiap kali dia mengalami kemunduran Dia akan langsung meledak dalam amarah Dia bisa merasakan tuan muda itu sedikit berbeda Sejak dia kembali dari penjara bawah tanah Sekarang sesuatu yang salah terjadi pada silesi Itu menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta Sikun bergegas ke perkebunan Sang Tentu saja, tanah Sang ini bukanlah rumah gubernur Sang Hong Melainkan tempat tinggal komandan tentara patroli sungai Sang Kian Ketika Sang Kian mendengar tentang kedatangan Sikun Dia terkejut, tetapi masih keluar untuk menyambutnya dengan senyuman Saya tidak datang ke sini karena omong kosong Aku datang untuk menemui ayahmu Karena kematian silesi, suasana hati Siku sangat buruk Ketika dia mendengar tonnya yang agak kasar Alis Sang Kian berkerut, mengutuk dalam hati Namun, pengaruh klansi benar-benar terlalu besar Bukan sesuatu yang bisa dia singgung Dia dengan paksa menahan amarahnya dan berkata Tuan muda si pasti membuat lelucon Ayah saya secara alami berada di rumah gubernur Mengapa dia harus berada di kota Bright Moon? Petik 2 Rumah gubernur terletak di ibu kota Komando Linchuan Bukan di kota Bright Moon Sang Hong biasanya tetap di istana gubernur Dia tidak akan muncul di kota Bright Moon Atau akan ada tuduhan mengabaikan tugasnya Kami semua dekat, jadi semua ini tidak ada artinya Aku punya urusan mendesak untuk dibicarakan dengan ayahmu Jadi cepat bawa aku ke dia Sikun berkata dengan tidak sabar Ketika dia melihat Sikun mengatakan hal-hal ini Sang Kian juga tidak bisa melakukannya Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar mereka Barulah dia membawa Sikun ke ruang pribadi aula belakang Sang Hong datang ke lincuan komanderi Tepatnya dengan misi berurusan dengan Kelancu Jadi dia secara alami harus berada di kota Bright Moon Untuk segera merespon Tentu saja, dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan ini secara terbuka Jadi dia biasanya bersembunyi di tanah milik putranya Apa yang membuat Tuan Muda Si begitu cemas? Sang Hong dengan tenang menuangkan secangkir teh Sambil memegang tutup teko Mengatakannya dengan suara biasa Dia sedikit tidak puas di dalam Orang ini menerobos langsung seperti itu Menarik perhatian dari segala arah Elder Si meninggal tadi malam Sikun berkata dengan ekspresi cemberut Apa? Sang Kian di samping berteriak kaget Sang Hong menatap putranya dengan tidak puas Orang ini sama sekali tidak seperti dirinya Tidak memiliki ketenangan sama sekali Hanya setelah meletakkan cangkir teh di atas meja Dia bertanya, Silesi mati Siapa di seluruh kota Bright Moon yang bisa membunuhnya? Siapa yang berani membunuhnya? Petik 2 Dia memahami kultifasi Silesi dengan baik Di semua kota Bright Moon Bahkan jika kami tidak mengatakan dia ada di 5 besar Dia pasti ada di 10 besar Di antara 10 orang yang memiliki kemampuan Untuk membunuhnya hanya ada 3 atau 4 orang Tetapi ini semua adalah individu Dengan status yang hebat Kekuatan di belakang mereka terpelintir Dan mengakar dalam Menarik satu untai akan mempengaruhi yang lainnya Bagaimana mungkin dia bisa secara terbuka Menyinggung klansi Wajah tampan Sikun berkedut Mengatakan nama melalui gigi terkatup Yang tidak dia duga sama sekali Bab 236 Individu bertopeng Zuan Ketika dia mendengar nama ini Suara sangkian dinaikkan 1 oktav dari samping Biasanya Sangat sulit untuk mengasosiasikan Zuan Dengan ahli tingkat 8 Seperti Silesi Apalagi Silesi dibunuh oleh yang pertama Saudara Si Mungkinkah ada kesalahan? Sangkian bertanya dengan ragu Dia dalam hati bertanya-tanya Apakah orang ini akhirnya menjadi sangat takut Setelah menerima pedang Zuan Di depan pintu masuk penjara bawah tanah saat itu Sehingga menggambarkan Zuan Sebagai orang yang kuat untuk membuatnya Tidak memalukan untuk dirinya sendiri Namun Membunuh seorang ahli peringkat 8 Terlalu konyol Sang Hong juga tidak mempercayai ini Namun Dia tidak kehilangan ketenangannya Seperti putranya Malah dengan tenang menatap Sikun Dia tahu bahwa ada lebih dari ini Benar saja Sikun berkata dengan getir Aku benar-benar berharap aku salah juga Kemudian Dia mengulangi kejadian tadi malam Dan apa yang disimpulkan oleh Bian Tai Tentu saja Mereka menyingkirkan beberapa detail Yang tidak perlu didengar keduanya Seperti meracuni Kiao Suiing Dia hanya mengatakan bahwa mereka menangkap pengkhianat Peringkat ke-9 Sang Hong tetap diam untuk waktu yang lama Seolah sedang memikirkan sesuatu Sang Kian kemudian berkata Saudara Si Tidak ada satupun keberadaan tingkat ke-9 Di semua kota Bright Moon Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman di pihak Anda Petik 2 Mengetahui bahwa pihak lain tidak mempercayainya Sikun tertawa dingin dan berkata Aku sudah memberitahumu semua yang seharusnya Percaya atau tidak Terserah kalian berdua Bagaimanapun Saya akan kembali ke ibu kota Jika sesuatu yang salah terjadi di pihakmu Itu tidak ada hubungannya denganku Petik 2 Tuan muda Si kembali ke ibu kota Tanya Sang Hong Benar Klan telah menghubungiku dan menyuruhku kembali dulu Tidak mungkin Sikun akan mengatakan bahwa dia sangat takut Dia secara alami harus mencari alasan Setelah mengatakan ini Dia berbasa-basi lagi sebelum buru-buru pergi Ketika Sikun pergi Sang Kian berkata dengan bingung Ayah, mengapa Klan Si memintanya untuk kembali pada waktu seperti ini Sang Hong berkata dengan acu tak acu Semua rencana Sikun telah benar-benar hancur Terus tinggal di sini juga tidak ada artinya Apalagi si Lezi sudah meninggal Jadi dia pasti ngeri Dia jelas ingin meminjam ini sebagai kesempatan untuk pergi Petik 2 Apa pendapatmu tentang kata-kata yang baru saja dia ucapkan Mungkinkah benar-benar ada ahli misterius peringkat 9 Tanya Sang Hong dengan sikap ingin tahu Benar atau tidaknya Kita bisa bertanya dan kita akan tahu Sang Hong bangkit dari kursinya Dia membalik botol porselen di rak Dan kemudian rak itu terbuka Menampakkan sebuah ruangan pribadi Seorang pria bertopeng segera keluar dari dalam Sang Kian tidak bisa membantu Tetapi melihat dia dari atas ke bawah Dia tidak bisa mengerti mengapa ayahnya sendiri menyembunyikan apapun Mereka sudah berada pada titik ini Namun dia masih menyuruh orang ini memakai topeng Sang Hong berkata dengan suara cekung Kamu juga seharusnya mendengar kata-kata Sikun sekarang Bagaimana menurut Anda? Peringkat ke sembilan Kelancu seharusnya tidak memiliki keberadaan seperti ini Orang ini menggelengkan kepalanya Berkata dengan sedikit ejekan Jika mereka benar-benar memiliki sekutu peringkat ke sembilan Yang ada di kursi klan bukanlah Cuzong Tian Sang Hong menyatakan persetujuannya Ini juga penilaian saya Namun, kematian Silesi di Kelancu tampaknya tidak palsu Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Petik 2 Saya telah mengingat sesuatu Pria bertopeng ini menepuk-nepuk sakit kepalanya Saat bentrokan klan besar terakhir kali Zuan menjadi selebriti dalam semalam Kemudian Nyonya klan cubahkan menginterogasinya Mengetahui bahwa dia tampaknya telah menerima beberapa teknik dari orang eksentrik Hanya saja orang aneh ini pergi setelah mengajarinya Petik 2 Mungkinkah dia tidak mengatakan yang sebenarnya Bahwa orang aneh ini sebenarnya tidak pergi dan selalu di sisinya Sang Hong mengangguk Ini kemungkinan besar Ini juga bisa menjelaskan mengapa Silesi mati tanpa kabar apapun Saya percaya bahwa setelah dia mengetahui Cu Zong Tian meninggalkan kota Dia memutuskan untuk langsung masuk untuk menangkap Zuan dengan cepat Bagaimanapun Si Kun benar-benar telah dibiarkan dalam keadaan agak menyesal oleh pihak lain Jadi dia pasti ingin balas dendam Petik 2 Namun Siapa yang menyangka bahwa Zuan memiliki ahli misterius di belakangnya? Terlepas dari apakah individu misterius itu berencana atau tidak Jika Silesi disergap Bahkan jika budidayanya berada di sekitar level Silesi Maka ada kemungkinan dia akan terbunuh Petik 2 Setelah mendapatkan gambaran kasar tentang situasinya Sang Hong melihat ke arah individu bertopeng itu Masalahnya sekarang adalah Siapa sebenarnya ahli misterius itu? Individu bertopeng juga mengungkapkan sedikit kebingungan di matanya Aku sudah berada di Kelancu selama bertahun-tahun Namun aku tidak pernah memperhatikan orang seperti ini Mungkinkah ayah Zuan memiliki beberapa koneksi Dan orang ini bukan dari Kelancu? Sang Kian berbicara dari samping Saat itu ketika Kelancu memilih Zuan sebagai menantu mereka Kami sudah mengirim orang untuk memeriksa latar belakangnya Kami mengira dia mungkin memiliki semacam latar belakang khusus Namun laporan yang kembali menyatakan bahwa Dia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya Pamannya juga meninggal belum lama ini Petik 2 Kami juga memeriksa pamannya Dia hanya orang biasa tanpa sesuatu yang istimewa tentang dia Yatim Sang Hong mulai berpikir Kami tidak dapat menemukan apapun tentang orang tuanya Tidak ada apa-apa Sang Kian menggelengkan kepalanya Tiba-tiba, dia terkejut Mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam latar belakang misterius Ini kemungkinan besar terjadi Mata Sang Hong berkedip Tidak ada kebaikan tanpa sebab atau alasan di dunia ini Saya menolak untuk percaya bahwa sepotong sampah layak mendapatkan bimbingan yang sungguh-sungguh dari seorang ahli misterius Kianer, selidiki lebih dalam latar belakangnya Lihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk tentang orang tuanya Petik 2 Dimengerti, Sang Kian setuju, tetapi ekspresinya malah tampak agak bermasalah Saya hanya takut kami tidak akan menemukan apa-apa Karena investigasi sebelumnya sudah sangat detail Kami hanya mencari jarum ditumpukan jerami sebelumnya Sekarang, kami dapat melakukan penyelidikan yang ditargetkan Jadi siapa tahu, kami mungkin tiba-tiba menemukan sesuatu Sang Hong memiliki banyak pengalaman dalam iblis ini Dia kemudian berbalik untuk melihat individu bertopeng itu Tentu saja, selain dari sisi Kianer, saya harus menyusahkan diri Anda yang terhormat untuk menyelidiki dalam pelancu juga Lihat apakah Anda dapat mempelajari sesuatu tentang sosok misterius itu Tidak peduli betapa misteriusnya seseorang, jika dia ada di dunia ini, maka dia pasti akan meninggalkan beberapa jejak Jika kita memeriksa semuanya dengan hati-hati, kita akan menemukan beberapa petunjuk Petik 2 Ekspresi individu bertopeng itu sangat serius Baik, saya benar-benar ingin mencari tahu ahli seperti apa yang bersembunyi di perkebunan Petik 2 Jika ada jenis ahli tingkat atas yang tersembunyi di perkebunan, bagaimana mungkin dia bisa merasa nyaman Kalau begitu kami harus merepotkan Anda, Pak Sang Hong segera melanjutkan untuk bertanya Momo ngomong, berapa banyak orang yang tahu tentang masalah klan Chu dan karavan pedagang klan Wang barusan Apakah mereka akan mencurigai Anda? Petik 2 Terima kasih banyak atas perhatian gubernur yang terhormat Orang bertopeng itu menangkupkan tangannya, tetapi tidak perlu khawatir Saya tidak berpartisipasi dalam hal itu, itu adalah sesuatu yang saya dengar melalui saluran yang berbeda Itulah mengapa bahkan jika mereka mulai melacak petunjuknya, mereka tidak akan dapat menghubungkan saya dengannya Petik 2 Sang Hong tersenyum Tuan adalah orang yang sering bepergian seperti yang diharapkan Karena saya mengurus masalah untuk gubernur yang dihormati, wajar jika saya sedikit lebih berhati-hati Setelah mengatakan ini, individu bertopeng itu mengungkapkan ekspresi ragu-ragu Pada akhirnya masih menambahkan, namun, saya bertanya-tanya tentang hal-hal yang sebelumnya dijanjikan Pak Gubernur kepada saya Jangan khawatir, Sang Mo selalu pria yang memegang kata-katanya, jawab Sang Mong Cu Zong Tian tidak menunjukkan pemahaman tentang waktu, jadi dia ditakdirkan untuk disingkirkan Pada saat itu, klan Cu akan menjadi milikmu, serta yang kamu dambakan Petik 2 Pria bertopeng itu mengungkapkan ekspresi tersipu Aku telah membuat gubernur yang dihormati melihat sisi memalukan dari diriku Wanita yang cantik, anggun, dan berbudiluhur termasuk dalam karakter yang mulia, ini adalah sesuatu yang sangat normal Apa yang bisa diejek? Sang Hong mengungkapkan senyum tipis Mengapa Cu Zong Tian tiba-tiba meninggalkan kota? Sepertinya nona muda Cu jatuh sakit Dia benar-benar harus menemukan tabib Su Ciji sepanjang malam Petik 2 Memang, sesuatu terjadi pada kesehatan Cu Cuan Pria bertopeng itu menjawab Sangat disayangkan bahwa Nyonya Kelancu merahasiakan kondisinya Bahkan saya tidak mengerti situasi sebenarnya Mungkin saja Evanescen Lotus yang mengalami beberapa efek samping Sang Hong memasuki kondisi berpikir Setelah kembali dari penjara bawah tanah, kekuatan Cu Cuan meningkat tajam Menelan Evanescen Lotus sudah bukan rahasia lagi Saya sudah mengirimkan beberapa orang untuk mendekati Zuan dan menanyakan tentang Cu Cuan Saya akan segera menghubungi gubernur yang terhormat jika ada tindak lanjut Kata pria bertopeng Baiklah, kalau begitu saya harus merepotkan Pak dengan ini Sang Hong membungkuk sedikit Sir Sang terlalu sopan Pria bertopeng itu buru-buru bangkit untuk membalas salam Setelah mengobrol sedikit lebih lama Pria bertopeng itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi Ketika dia pergi Sang Kian berkata dengan sedikit ketidakpuasan Ayah, siapa orang itu? Kenapa kamu harus menyembunyikan identitasnya bahkan dariku? Petik 2 Sang Hong menjawab Ini atas permintaannya Identitasnya sensitif Dia hanya mau memberi tahu saya Karena aku menyetujui permintaannya Tidak pantas bagiku untuk mengingkari janjiku Petik 2 Mengetahui bahwa ayahnya selalu menjadi orang yang kata-katanya sangat berat Sang Kian tidak berani mengatakan apa-apa lagi tentang ini Hanya saja Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri Bertanya-tanya identitas macam apa yang begitu misterius itu Sang Hong yang melihat reaksinya menggelengkan kepalanya Temperamen putranya agak terlalu tidak sabar dan sembrono Tidak heran jika pihak lain memiliki permintaan seperti ini Benar, ku dengar kau menyuruh Zheng dan mendekati Suan lagi Ketika dia memikirkan masalah lain, suara Sang Kian segera menjadi dingin Bab 237, Pertemuan Pelacur Sang Kian melompat Mengapa kamu tahu tentang ini? Satu-satunya cara agar segala sesuatu benar-benar tetap tersembunyi adalah Jika anda membungkam semua yang terlibat Sang Hong berkata dengan mendengus dingin Jebakan sayang, tentu saja orang sepertimu yang memikirkan hal seperti itu Sang Kian segera menjadi malu Aku hanya mencoba untuk mengambil alibisnis sekte bunga plum Lagipula, kami sendiri memiliki pusat perjudian Petik 2. Cukup, jangan beritahu aku tentang hal-hal semacam itu Sang Hong berkata dengan ekspresi tidak sabar Ah! Sang Kian mengutuk tanpa henti di dalam Berpikir dengan baik Anda mulia dan berbudiluhur Anda sama sekali tidak menginginkan kekayaan Namun, jalur birokrasi bukannya tanpa pengeluaran yang besar Lalu bagaimana gaji seorang pejabat bisa cukup Mereka yang berurusan dengan hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele Selain itu, sejarah telah membuktikan berulang kali bahwa Jebakan ual masih sangat berguna Petik 2. Sang Hong menatap tajam putranya Apakah kamu benar-benar bodoh? Perangkap madu orang lain semuanya adalah mata-mata wanita yang dirawat dengan hati-hati Siapa di dunia ini yang menggunakan tunangan mereka sendiri? Petik 2. Sang Kian mengungkapkan tawa malu Saya tidak bisa langsung menemukan kandidat yang cocok Jadi saya meminta Zheng dan mencobanya Jangan khawatir, temperamennya anggun dan pendiam Dan dia cukup cerdas Dia tidak akan membiarkan Zuan memanfaatkannya Petik 2. Saya benar-benar tidak tahu dari mana anda mendapatkan kepercayaan diri anda Ini bermain api Satu kesalahan dan anda pada akhirnya akan memberikan istri anda juga Sang Hong mendengus dingin Jangan khawatir muncul Dalam hal penampilan, latar belakang keluarga, dan kemampuan Yang mana di antara ini yang mungkin bisa dia bandingkan dengan saya Sang Kian berkata dengan bangga Nona Zheng selalu memiliki standar yang tinggi Jadi mengapa dia jatuh cinta pada pria seperti ini Ketika dia melihat betapa kecil pentingnya putranya memperlakukan masalah ini Sang Hong mengerutkan kening, merasa dia agak terlalu sombong Namun, dia juga pernah bertemu dengan anak itu, Zheng Dan Dia tampak lembut dan pemarah di permukaan Tapi dia jelas seorang gadis yang keras kepala Dia berasal dari latar belakang yang berbeda juga Jadi kemungkinan dia jatuh cinta pada jenis menantu yang direkrut ini sangat rendah Hanya setelah dia memikirkan semua ini Dia sedikit rileks Lupakan, karena keadaan sudah seperti ini Beri dia tugas lain Lihat apakah dia bisa menemukan sesuatu tentang ahli misterius di belakang Zuan itu Petik 2 Sang Kian tercengang Bukankah kamu sudah memintaku dan pria bertopeng itu untuk menyelidiki ini secara terpisah Sang Hong menggelengkan kepalanya Jika ahli misterius itu dengan sengaja menyembunyikan dirinya Mereka mungkin tidak dapat menemukannya di klancu Itu juga sama di sisi Anda Itulah mengapa kita harus melihat apakah Zuan itu akan terperangkap oleh keindahan Dan tanpa sengaja mengungkapkan sesuatu Petik 2 Ekspresinya penuh dengan kekhawatiran Dia memiliki kepercayaan 100% untuk menyelesaikan apa yang dia ingin lakukan di Brightmoon City Tetapi setelah menerima berita dari ahli misterius ini Sepertinya tiba-tiba ada lebih banyak variable Rencananya bahkan mungkin gagal karena urusan ini Itulah mengapa dia harus menggali variable-variable ini secepat mungkin Baiklah, saya akan berbicara dengan Zeng Dan Sang Kian setuju Dia merasa sedikit bersalah di dalam Dia baru saja diberi ceramah tentang menggunakan tunangannya sendiri sebagai jebakan madu Namun pada akhirnya, pihak lain benar-benar berinisiatif untuk menggunakan metode ini Setelah sedikit ragu, Sang Hong berkata Benar, ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan Jika Zeng Dan benar-benar akhirnya melakukan sesuatu yang mengecewakan Anda Apa yang Anda rencanakan? Petik 2 Dia berani Adegan Zeng Dan yang tercemar di bawah Zuan muncul di kepala Sang Kian Rongga matanya segera terasa seperti sedang melarikan diri Jika dia berani melakukan apapun yang mengecewakanku Aku akan memastikan bahkan anjing keluarganya tidak dibiarkan hidup Kemarahan orang bodoh Sang Hong dengan marah menegurnya Jika itu benar-benar terjadi Kamu harus berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa Bahkan sebelum dia selesai, dia terputus Bukankah itu sama dengan rela menjadi suami istri? Tentu saja tidak Sang Hong berkata dengan marah dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi Jika kamu ingin mencapai sesuatu yang hebat Kamu harus mampu bertahan jauh lebih dari orang biasa Ketika sesuatu benar-benar terjadi Anda tidak dapat menyalahkan Zeng dan tanpa memilah benar dan salahnya Jika tidak, Anda hanya akan mendorongnya lebih jauh ke dalam pelukan pria lain Petik 2 Apa yang harus Anda lakukan adalah menghibur dan memaafkannya Benar-benar meringankan hatinya Melakukan sebanyak yang Anda bisa untuk membuatnya bekerja untuk Anda Kemudian, setelah situasi keseluruhan sudah diputuskan Saat itulah Anda dapat menyelesaikan masalah Petik 2 Sangkian tidak benar-benar menyetujui ini Tetapi ayahnya selalu tegas Jadi dia merasa enggan untuk berdebat Saya mendapatkannya Ketika dia mendengar nada setengah hati dalam nadanya Alis Sang Hong berkerut Namun, dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi Dia berharap Zeng dan anak itu Cukup pintar Sehingga dia tidak menuju ke jalan yang salah Saya baru ingat Apakah Anda berencana untuk pergi ke pertemuan pelacur Sang Hong duduk untuk menyesap teh lagi dengan santai Iya Saya mendengar bahwa Ratu Pelacur Imortal Abode Kiyuhong Lei Bahkan akan menjamu seorang tamu secara pribadi Keterampilan Lady Kiyuh dalam seni luar biasa Banyak pria telah bersujud di hadapannya Namun dia tetap wanita murni selama ini Hanya dihibur dengan seni Tidak pernah dengan tubuhnya Orang-orang di kota ini sudah lama merindukannya Jadi tentu saja aku harus mencoba peruntungan malam ini juga Saat berbicara Dia tiba-tiba menyadari bahwa mata ayahnya hampir melepaskan api Baru kemudian Sang Kian menutup mulutnya karena malu Membicarakan hal-hal ini dengan ayahnya sebenarnya tidak terlalu pantas Sang Hong mendengus berat Kamu tidak perlu pergi malam ini Seorang pejabat pengadilan agung yang menuju ke tempat pelacur Apapun selanjutnya Petik 2 Mengunjungi rumah pelacuran adalah tindakan ramah-tamah dan elegan untuk memulai Tidak ada yang tidak dapat diterima tentang itu Sang Kian tidak setuju Ada lebih banyak dari Kiyuhong Lei daripada apa yang terlihat Sang Hong berkata dengan suara berat Aku bahkan mengirim seseorang untuk memeriksanya Ah, ternyata Pop juga tertarik padanya Wajah Sang Kian menunjukkan ekspresi pengertian Tidak heran Anda menghentikan saya untuk pergi Itu karena kamu mengira aku bersaing denganmu memperebutkan dia Sang Hong segera tahu omong kosong macam apa yang dia pikirkan dari pandangan sekilas Wajahnya menjadi gelap seperti arang Benar-benar omong kosong Saya hanya ingin memastikan bahwa saya memiliki semua informasi yang saya butuhkan untuk menyelesaikan tugas saya Wanita itu terkenal di kota Bright Moon Tentu saja saya akan memeriksanya Sayang sekali dia hanya pelacur biasa Petik 2 Dia seorang pelacur sejak awal Sang Kian merasa agak sulit untuk mengikutinya Ini yang aneh Sang Hong melihat ke arah selatan kota melalui jendela Dia dilahirkan dengan kecantikan yang luar biasa Reputasinya jauh dan luas Jika dia hanya pelacur biasa Bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan kemurniannya setelah bertahun-tahun Petik 2 Ah, ketika ayahnya mengatakan hal-hal ini Dia juga menyadari ada sesuatu yang salah Sang Hong segera menambahkan Selanjutnya, Anda baru saja mengumumkan pertunangan Anda dengan klan Zheng Namun Anda sudah mencari beberapa pelacur Apa sebenarnya yang ingin Anda tunjukkan pada Zheng dan Tunjukkan seluruh klan Zheng Untuk menangani klan Chu kali ini Kami membutuhkan dukungan penuh dari klan Zheng Saya tidak ingin ada cegukan antara klan kita karena Kesempatan Anda Tingga Dewa di rumah hari ini Anda tidak diizinkan pergi kemanapun Petik 2 Sang Kian memiliki ekspresi kekecewaan di wajahnya Dia mengerti bahwa dia tidak bisa melawan perintah ayahnya Jadi dia hanya bisa membawa kepahitan tersembunyi saat dia melihat ke arah imortal abode di selatan kota Dia bertanya-tanya beruntung mana yang akhirnya akan memetik bunga yang luar biasa ini Setelah Zuan melihat Ji Deng Tu Dia kembali ke kamarnya untuk melakukan kultivasi meditasi Bagaimanapun, Cucu Yan meminta Kin Wan Ru mengawasinya sekarang Jadi dia tidak bisa pergi Tidak lama setelah dia duduk, ketukan tiba-tiba terdengar di luar Ah Su, ah Su, apakah kamu di sana? Zuan menatap kosong sejenak Suara ini agak familiar Setelah berpikir sebentar, dia menyadari bahwa ini adalah putra cabang ketiga Cu Yucheng Seseorang yang dia temui sebelumnya selama kompetisi antara klan Cu dan Yuan Mereka juga bertukar salam di perkebunan Cu sebelumnya Tetapi keduanya tidak berinteraksi lebih dari itu Apa yang diinginkan pria ini dariku? Zuan bingung di dalam hati Dia bangkit untuk melihatnya Benar saja, seorang anak muda yang gemuk seperti bola berdiri di pintu masuk Dengan senyum lebar di wajahnya Matanya menyipit hingga hampir membentuk garis Zuan tidak berani meremehkannya Selama kompetisi klan, kawan ini benar-benar teng kecil Lemaknya adalah perisai daging yang sempurna Mengalahkan lawannya tanpa memberinya satu kesempatan pun untuk membalas Yang lebih mengejutkan adalah ada orang lain di sisinya Tangannya terlipat di depannya, memeluk pedang Wajahnya dingin dan bangga Ini tepatnya adalah Cu Hongcai cabang kedua Apakah ada sesuatu yang kalian berdua butuhkan dariku? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu Tentu saja itu untuk sesuatu yang baik Cu Yucheng berjalan mendekat dan memeluk Zuan Di wajahnya ada senyum penuh pengertian dari seorang bro Malam ini adalah pertemuan pelacur tempat tinggal abadi Kamu ikut Bab 238, berhenti berbicara aku bisa membayangkannya Pertemuan pelacur Mata Zuan berbinar Bagaimana mungkin para pelacur yang hanya menjual seni Bukan tubuh mereka hilang dari drama sejarah dan novel dari dunia masa lalunya Dia jelas ketagihan Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami ini secara pribadi Tepat ketika dia akan setuju, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Kalian semua harus melihat wajahku yang murni dan terhormat ini Apakah saya benar-benar terlihat seperti seseorang yang akan pergi ke rumah bordil? Petik 2 Chu Yucheng Matanya yang sebelumnya menyipit karena senyum langsung melebar Bocah ini, Anda memang tipe orang seperti itu Bahkan Chu Hongcai yang berdiri dengan dingin di samping berbalik dengan takjub Orang di depannya benar-benar tidak tahu malu di luar imajinasi Zuan mencibir dalam hati Waktunya di perkebunan Chu tidak bisa dianggap lama, tapi itu juga tidak singkat Tidak ada pihak yang berurusan banyak selama periode ini Namun mereka tiba-tiba mengundangnya ke pertemuan pelacur Bagaimana mungkin dia tidak mencurigai mereka? Jika dia benar-benar akhirnya pergi Dan kemudian mereka menyeret Kin Wan Ru, seorang cucu Yan Dia mungkin benar-benar harus melakukan sepuku Mata bulat kecil Chu Yucheng bergerak Dia sepertinya telah menebak dengan kasar pikiran Zuan Lalu berkata sambil tersenyum Ah Zu, kamu terlalu banyak berpikir Mengunjungi rumah pelacuran adalah urusan yang mulia dan elegan di dinasti Zhou Agung kita Selama kami tidak membawa siapapun pulang Itu bukan masalah besar bahkan jika sepupu Anda mengetahuinya Petik 2 Baru sekarang Chu Hongzai menyela Berkata dengan penampilan menyendiri Benar Zuan menatapnya Orang ini sangat menghargai kata-katanya seperti emas Sikapnya jauh lebih gagah daripada ayahnya yang bermata tas hitam itu Chu Yucheng berkata sambil tertawa Kami berdua berencana untuk mengatur diri sendiri Dan kemudian kami tiba-tiba berpikir untuk mengundang Ah Zu Untuk bergabung dengan kami dalam acara bahagia ini Anda sudah lama berada di perkebunan Namun kami masih belum dekat sama sekali Itulah mengapa ini adalah kesempatan sempurna untuk menyambut Anda dengan baik Jangan khawatir Kali ini kami akan menanggung tagihannya Anda bisa fokus menikmati diri sendiri Petik 2 Zuan penuh dengan kecurigaan Apakah kedua orang ini benar-benar baik? Namun, dari ketulusan dalam suara mereka Mereka sepertinya juga tidak berbohong Ah, bukankah ini hanya karena aku terlalu pintar selama kompetisi klan? Aku bahkan menyelamatkan Cucu Yan di penjara bawah tanah Jadi mereka pasti merasa bahwa posisi Tuan Muda ini sudah diatur Itulah mengapa mereka mencoba menjilat dan mendapatkan sisi baik saya Ketika mereka menyadari bahwa dia sudah tergerak Cuyuseng mengulurkan tangannya yang gemuk untuk menariknya Cepatlah datang Atau nanti akan ada terlalu banyak orang nanti Pada saat itu, kita bahkan tidak akan bisa masuk Petik 2 Apakah seburuk itu? Zuan sangat ragu Tidak bisa menyalahkanmu karena tidak tahu Cu Hongcai yang awalnya sombong dan pendiam Tiba-tiba berkata dengan mata berbinar Sejak Yuhonglai tiba di kota Brightmoon 2 tahun lalu Dia segera menjadi pelacur nomor 1 yang tidak perlu dipersoalkan Tidak hanya dia sangat cantik Dia bahkan berbakat dalam seni Tidak kurang dalam satu aspek Keterampilan Gukin dan teknik menarinya bahkan lebih mempesona Menurut pendapat saya Jika bukan karena statusnya sebagai pelacur Bahkan Cucu Yan tidak akan bisa duduk dengan nyaman di kursinya Sebagai kecantikan nomor 1 kota Brightmoon Petik 2 Batuk-batuk Cu Yucheng buru-buru menarik bajunya Apa yang kamu katakan? Kiyuhonglai adalah gadis bordil Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sepupu kita? Petik 2 Cu Hongcai mendengus kesal Tapi dia tidak membantah Dia dengan jelas juga mengakui hal ini Kiyuhonglai Ketika dia mendengar nama akrab ini Zuan tiba-tiba teringat bahwa saat itu Jideng Tuyang cabul itu mengatakan kepadanya Bahwa selama dia bisa menemukan pakaian dalam pribadi beberapa wanita Maka dia akan setuju untuk merawatnya Kiyuhonglai tepatnya adalah salah satunya Meskipun dia tidak membutuhkan benda tua itu untuk merawatnya lagi Karena itu adalah seorang wanita yang bahkan Jideng Tuyang tidak bisa lupakan Maka dia juga menjadi sedikit penasaran Bagaimanapun Terlepas dari apakah itu Yu Yan Luo Sang Liu Yu Atau bahkan Qin Wan Ru Mereka adalah satu dari sejuta keindahan Hem Dia tiba-tiba menyadari sesuatu Berapa umur Kiyuhonglai ini? Yu Yan Luo dan Qin Wan Ru semuanya dari generasi Jideng Tuyang Tidak mungkin ini benar untuk pelacur ini juga kan? Ketika dia memikirkan tentang bibi pelacur Ekspresi Zuan segera menjadi sangat aneh Namun, ketika penampilan luar biasa Yu Yan Luo dan yang lainnya muncul di benaknya Dia tiba-tiba merasa sedikit lebih tua tidak masalah sama sekali Apalagi fakta bahwa ini adalah dunia kultivasi Hidup selama beberapa ratus hingga lebih dari seribu tahun sangatlah mungkin Begitu kultivasi seseorang mencapai ranah tertentu Mereka dapat memastikan bahwa penampilan mereka tidak menua Usia itu tidak akan terlalu memengaruhi penampilan seseorang Tidak ada yang tahu persis usianya Tapi dari berbagai rumor klub penggemar Dia seharusnya seumuran dengan sepupu kita Chu Hong Chai berbicara tentang hal-hal ini dengan cara yang sangat akrab Jika bukan karena Chu Yucheng memotongnya Dia mungkin sudah mulai berhotbah tentang klub penggemar Ki Yu Hong Lei Yang berbeda di kota Bright Moon Zuan benar-benar terpana Penampilan menyendiri dan pendiam orang ini hancur berantakan Ternyata dia juga seorang selebriti yang mengejar fanboy Pah, selebriti apa? Bukankah ini hanya berpada penampilan dan sosok? Mari kita berangkat dulu Kita akan membicarakan hal-hal ini di sepanjang jalan Jika tidak, kami benar-benar tidak akan memiliki tempat duduk lagi Chu Yucheng menarik salah satu dari mereka dengan masing-masing tangan Mempercepat mereka Tunggu Zuan agak ragu-ragu Chu Yan sakit Namun kita masih pacaran seperti ini Batuk-batuk Tidak baik bagi kita untuk pergi keluar untuk budaya seperti ini, kan? Chu Yucheng menatap kosong Bukankah sepupu hanya mengalami masalah kecil? Apa yang perlu dikhawatirkan? Petik 2 Persis Chu Hong Chai disamping menggema Sepupu akan menjadi lebih baik setelah istirahat beberapa hari Tapi pertemuan pelacur Kiyu Hong Lei adalah kesepakatan satu kali Menurut rumor Nyonya Kiyu bahkan mungkin memilih seseorang untuk menemuinya secara pribadi Petik 2 Saat dia mengucapkan kata-kata ini Matanya bersinar terang Jelas bahwa dia sudah mulai berfantasi bahwa dia adalah orang yang beruntung Zuan segera bereaksi, berkata sambil tersenyum Kamu benar, bagaimanapun juga Chu Yan akan menjadi lebih baik setelah beberapa hari Masih lebih mendesak untuk melihat pelacur ini Petik 2 Chu Yan cintaku, bukan karena aku membelai bunga dan menginjak-injak rumput Tapi aku harus menyembunyikan kondisimu Suami yang rendah hati ini hanya bisa berpura-pura mengikuti mereka dengan cara yang riang, mendesah Aku harus mengorbankan perasaanku yang sebenarnya dan menghibur para vixens itu Ah Zu, apa yang kamu pikirkan yang membuatmu tersenyum lebar Telapak tangan gemuk Chu Yu Cheng menepuk pundaknya Tidak, tidak ada Zuan ketakutan, mengatakan ini dengan hati nurani yang bersalah Ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan apapun Baru kemudian dia menghela napas lega Setelah meninggalkan perkebunan Chu Sudah ada beberapa kuda bagus yang disiapkan untuk mereka Mereka semua laki-laki Jadi mereka jelas tidak perlu naik kereta Zuan menatap kelompok ini Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia melupakan Cheng Shuping Dia baru saja akan memanggilnya Tetapi ekspresi dua lainnya segera berubah Bergegas untuk menghentikannya Ah Zu, kamu tidak boleh mengkhawatirkan hal-hal sepele Memang, kami bersaudara hanya ingin minum dengan riang bersama dengan beberapa gadis Mengapa kami membawa bawahan? Ketika melihat reaksi kuat keduanya Zuan mulai curiga bahwa mereka benar-benar memasang jebakan Bahwa dia masih harus berhati-hati Pada saat yang sama Dia berpikir dalam hati bahwa bahkan jika dia akhirnya jatuh ke dalam jebakan Membawa Cheng Shuping tidak akan membuat perbedaan Jadi tidak perlu bagi mereka berdua untuk resah seperti ini Ketika dia melihat ekspresi gugup di mata mereka Pikirannya tiba-tiba bergetar Memahami apa yang sedang terjadi Sepertinya setelah tinggal di Klan Chu begitu lama Reputasi Cheng Shuping sebagai pengobrol sudah menjadi rahasia umum Jika dia dibawa ke rumah bordil Maka semua orang di Klan Chu akan tahu dalam waktu setengah hari Meskipun mengunjungi pelacur di dinasti Zhou Agung bukanlah sesuatu yang memalukan Itu juga bukan sesuatu yang mulia Jika itu sampai ke telinga Tuan atau Nyonya Dia tidak akan bersenang-senang Zuan memutuskan untuk tidak membawa Cheng Shuping setelah memikirkan hal-hal ini Ketiganya dengan demikian bergegas menuju imortal abode Ngomong-ngomong, saya agak penasaran Sepertinya Kiyuhong Le ini tidak menjual dirinya sendiri Melainkan bangga dengan seninya Zuan tidak bisa membantu tetapi bertanya di sepanjang jalan Iya, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Bright Moon Chu Hongcai tampaknya sangat bangga saat mengatakan ini Ini bukan hanya kota Bright Moon Kecantikan Lady Kiyuh sudah tersebar luas Bahkan orang-orang dari komando tetangga akan berbondong-bondong melihatnya Justru karena dia tetap berprinsip dan tidak dapat rusak sehingga banyak pria menjadi gila Petik 2 Rumah Bordil memiliki begitu banyak gadis yang lembut dan cantik Namun tidak ada dari kalian yang menyayangi mereka Kalian semua berkeras-berjuang keras untuk gadis yang tidak bisa didekati ini Katakan padaku, bukankah ini tidak sopan? Zuan tidak bisa menahan nafas Chu Hongcai Chu Yucheng Hanya setelah beberapa waktu, Chu Yucheng mulai tertawa terbahak-bahak Ah Su, meskipun kata-katamu sedikit lugas, kamu telah tepat sasaran Ini adalah sifat manusia Petik 2 Juga, kemurnian Kiyuhongle ini, siapa yang bisa memastikan hal seperti itu? Apakah kita hanya harus mempercayainya dalam hal ini? Zuan menggeleng Aku masih tidak percaya Jika dia benar-benar memiliki tubuh Dewi seperti yang kalian semua katakan Maka dia tidak mungkin tetap tidak ternoda setelah menghabiskan bertahun-tahun di rumah bordil Petik 2 Chu Yucheng benar-benar tercengang Ini, memang belum pernah dibuktikan sebelumnya Dia benar-benar tercengang Bagaimana orang bisa membuktikan hal semacam ini? Jika itu dikonfirmasi, bukankah itu berarti dia tidak murni lagi? Kata Chu Hongcai dengan ketidakpuasan yang ekstrim Saudara Su, Nyonya Kiyuh bukanlah tipe orang seperti itu Tolong jangan berbicara omong kosong tentang dia atau membawa aib pada reputasinya yang murni Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Chu Hongcai untuk plus 168 rage Reputasi murni Zuan hampir kehilangan dirinya sendiri Seorang pelacur bordil terkenal bahkan memiliki reputasi murni untuk dibicarakan Dia dalam hati tidak setuju Dia tertawa dan berkata, ini bukan spekulasi acak, melainkan deduksi yang logis Pikirkan tentang itu, dia sangat cantik dan bahkan seorang gadis bordil Anda dapat dengan mudah membayangkan berapa banyak tembakan besar yang menetes di atasnya Petik 2 Ini adalah dunia kultivasi di mana yang kuat menang Mungkinkah rumah bordil mereka punya hak untuk menolak Petik 2 Mungkin seorang pejabat tinggi tertentu sudah tertarik padanya Apakah satu klaim tentang, menjual seni tidak cukup untuk diri sendiri Petik 2 Chu Hongcai awalnya masih merasakan ketidakpuasan Dia ingin membantah, tetapi ketika dia mendengarkan serangkaian argumen ini Warna kulitnya berangsur-angsur berubah Ini benar-benar potongan yang masuk akal Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Dewi yang sempurna di hatinya telah ditekan dan dipermainkan oleh siapa yang tahu berapa banyak petinggi Dia segera merasa sangat tidak sehat Ketika Chu Yucheng memperhatikan bagaimana jiwanya sepertinya telah meninggalkan tubuhnya Chu Yucheng masih dalam hati berpikir bahwa mulut Zuan benar-benar hebat Dia buru-buru berkata, kota Brightmoon adalah tanah kelancu Guru selalu bertindak dengan adil, jadi dia secara alami tidak akan terlibat dalam hal semacam ini Tuan kota juga dikenal murah hati dan sopan, jadi tidak ada kemungkinan besar dia melakukan hal memalukan seperti ini juga Dengan mereka berdua mengawasi, siapa lagi yang berani melakukan hal seperti ini Petik 2 Zuan berkata dengan cemberut Itu mungkin benar, tapi aku hanya merasa ini masih diperebutkan Jika ada seseorang yang benar-benar kehilangan akal karena keinginan, kehilangan semua pengekangan Petik 2 Chu Hongcai segera menghentikannya untuk melanjutkan, menutupi telinganya dan menggelengkan kepalanya dengan keras Berhenti bicara, berhenti bicara, aku sudah mulai membayangkan banyak hal Chu Yucheng tertawa Rencana kami adalah bersenang-senang, jadi jangan membicarakan hal-hal yang akan merusak kesenangan Ah Zuan akan mengerti saat kita melihat Qiyu Honglei nanti Petik 2 Bab 239, apakah anda pikirkan anda semua itu karena anda punya uang? Ketika dia mendengarnya mengatakan ini Zuan benar-benar terpikat Seberapa cantik Qiyu Honglei ini sehingga dia akhirnya membuat begitu banyak pria menjadi gila Tidak perlu membicarakan Jideng Tu, si cabul tua itu Tetapi bahkan Chu Hongcai, pria yang biasanya menyendiri dan pendiam ini tampak benar-benar terpesona Kemudian, ketiganya bergegas ke Immortal Abode secepat mungkin Meskipun Zuan belum pernah benar-benar menunggang kuda sebelumnya Dari mengamati yang lain, bersama dengan konstitusinya sebagai seorang kultifator Menjaga keseimbangan tidaklah terlalu sulit Sepanjang jalan, terlepas dari apakah itu Chu Hongcai atau Chu Yucheng Keduanya berusaha mencari kesempatan untuk menyelidiki tentang kondisi Cu Cuyan Zuan sepenuhnya sadar, jadi dia menggertak Tidak lama kemudian, Zuan mengikuti dua orang ke jalan yang dipenuhi dengan aroma misterius Chu Yucheng mengedipkan mata dari samping, tetapi karena matanya terlalu kecil Sulit untuk melihat dari wajahnya yang gemuk New Upsara Land memiliki lebih dari sekedar Immortal Abode Jalan ini memiliki lebih dari seratus rumah bordil yang berbeda Surga bagi seorang pria tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan Lebih dari seratus Zuan benar-benar tercengang Bright Moon City memiliki pasar sebesar ini Meskipun kota Bright Moon adalah kota besar, dibandingkan dengan kota metropolitan internasional di dunia masa lalunya, kota itu masih jauh Sebagian besar orang juga adalah rakyat jelata miskin tanpa banyak pendapatan yang dapat dibuang Apakah benar-benar ada cukup pelanggan untuk mendukung jenis kemakmuran ini? Disinilah Anda kekurangan budaya Bright Moon City adalah kota terkenal yang ramai, dan merupakan pusat komersial dari komandan di dekatnya Tempat ini bahkan menghasilkan garam dan baja, jadi ini adalah kota yang diketahui semua orang dan kaya Chu Hong Chai sekarang angkat bicara, ekspresi bangga di wajahnya saat dia berkata Bright Moon City tidak hanya memiliki populasi yang besar, bahkan ada lebih banyak jalur perdagangan yang tak berujung dari berbagai negeri Sehingga memacu minat semua profesi Menghasilkan kota Bright Moon yang makmur saat ini Petik 2 Zuan mendapat gambaran kasar setelah mendengarkan semuanya Tempat ini seperti yang Zhu Tiongkok kuno Dengan ratusan ribu koin yang dirangkai oleh ribuan, kami naik kren ke Yang Zhu Itu adalah tempat yang dirindukan banyak orang kuno Bright Moon City kini mengalami situasi serupa Saat matanya bergerak di sepanjang jalan, tentu saja, ada bangunan berwarna cerah dengan berbagai bentuk dan warna Ada banyak gadis dengan pakaian minim yang memperlihatkan setengah tubuh mereka Beberapa menutupi mulut dan cekikikan, beberapa yang berani dan tidak dibatasi Metode mereka untuk merekrut pelanggan benar-benar beragam dan ajaib seperti delapan penyeberangan laut abadi Chu Yucheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang sangat terharu Bahkan udaranya dipenuhi dengan aroma rayuan yang manis Ini pasti aroma wanita-wanita di sini Tempat ini benar-benar surga bagi para pria Petik 2 Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Apa kamu yakin itu bukan bau kosmetik? Gendut ini biasanya tampak agak sopan dan mengemaskan Tetapi siapa sangka dia adalah ahli dalam hal ini Chu Yucheng Dia awalnya merasakan darah panas melonjak dalam dirinya Seolah-olah dia bisa membuat semacam puisi Namun, setelah Zuan mengatakan ini, semua ini langsung tersendat Zuan menggunakan kesempatan ini untuk menilai lingkungannya Meski New Absara Lane ini penuh dengan rumah bordil Tempat yang paling menarik perhatian di sini adalah Immortal Abode Sebuah gedung setinggi beberapa lapis mengjulang tinggi dari tanah Terlepas dari apakah itu sikap atau skalanya yang luhur Itu jauh melebihi rumah pelacuran lain di sekitarnya Alasan Zuan memperhatikan bangunan ini bukan karena bangunannya yang kaya ornamen Bahwa setiap detail bangunan dapat dilihat oleh dunia masa lalunya sebagai warisan budaya Juga bukan karena kaligrafi flamboyan Immortal Abode pada pelakat di atas gedung utama Jalan masuk Itu karena banyak orang telah berkumpul di sekitar pintu masuk Banyak orang meneriakan nama Qiyuhonglei Zuan benar-benar tercengang karena menonton Adegan ini hampir sama dengan saat beberapa bintang populer saat ini muncul di pusat kota Ini apalagi fakta bahwa Qiyuhonglei bahkan belum menunjukkan dirinya Jadi siapa yang tahu apa yang diteriakkan orang-orang ini Jangan bilang kalau tidak ada dari orang-orang ini yang sadar bahwa Dewi yang mereka sukai ini akan menjadi mainan yang kuat Qiyuhonglei berkata dengan kejutan yang menyenangkan Untung kita datang lebih awal, masih belum terlalu banyak orang Zuan berkedip, dia memandangi kerumunan orang di depannya Dalam hati berpikir bro, ada apa dengan matamu? Seolah-olah dia bisa melihat kebingungan Zuan, Qiyucheng menjelaskan sambil terkekeh Ini hanya orang-orang yang keluar untuk bergabung dalam aksi Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki imortal abode Itu sebabnya kata-kata saudara kedua tidak salah Kita masih bisa dianggap di antara para pendatang awal Kita akan bisa mendapatkan tempat duduk yang bagus sebentar lagi Petik 2 Dia berbicara sambil meremas jalannya melalui tanah Tubuhnya tebal, tubuhnya lingkaran lebih besar dari orang normal Kawan ini seperti teng selama kompetisi klan Jadi dia secara alami tidak mengalami kesulitan bergerak melalui orang-orang biasa ini Ketika telapak tangan gemukcu Yucheng didorong ke depan Orang-orang di depan akan segera menjadi tidak stabil Tindakannya secara alami mengundang kutukan Tetapi ketika mereka menyadari kekuatannya Mereka semua hanya berani berbicara keras Saat dia melihat orang-orang di sekitarnya Mata Zuan mulai bergerak Ini semua adalah poin kemarahan yang hidup Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja Karena itu, dia mulai berdebat dengan berisik Yang kalah, tolong minggir Kalian semua bahkan tidak bisa masuk Untuk apa kalian semua berkumpul secara membabi buta di sini Anda hanya menghalangi jalan Petik 2 Meskipun tidak ada dari mereka yang pernah mendengar kata Pecundang, sebelumnya Mudah untuk menyimpulkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang baik Dalam situasi seperti ini Semua orang tampaknya menjadi otodidak melalui suaranya yang mengejek Semuanya segera menjadi marah Anda telah berhasil menguasai loser A untuk plus 99 rage Anda telah berhasil menguasai pecundang B untuk plus 99 kemarahan Anda berhasil menguasai loser C untuk plus 99 rage Melihat masuknya poin rage membuat Suan mendesah dalam hati dengan pujian Sangat disayangkan, sistem bahkan tidak menemukan karakter sampingan ini cukup penting untuk diberi nama Sambil menyaksikan kerumunan di sekitarnya berkerumun, Cu Yucheng terus menyeka keringat di dahinya Tubuh montoknya mengeluarkan banyak keringat untuk memulai Tapi dia mengerti bahwa keringatnya sekarang ditakuti oleh orang di belakangnya Bahkan Cu Hongchai dengan erat mencengkeram pedangnya Meskipun budidaya mereka jauh lebih besar daripada yang ada di sekitar mereka Dia masih memahami alasan dibalik banyaknya semut yang menggigit gajah sampai mati Ini terutama terjadi pada banyak pembudidaya di sekitar mereka Keduanya mengutup dalam hati Benar-benar ada yang salah dengan kepala orang ini Apa yang dilihat sepupu dalam dirinya Anda berhasil menguasai Cihongchai untuk plus 222 rage Anda telah berhasil menguasai Cu Yucheng untuk plus 222 rage Untungnya, mereka berhasil masuk ke pintu masuk Dan ada penjaga imortal abode yang datang untuk menyelamatkan mereka Menghalangi kerumunan yang marah untuk mereka Pada saat ini, suara ketidakpuasan seorang pemuda terdengar dari belakang Tes, apa kalian semua mengira kalian seperti itu karena mendapat sedikit uang? Apakah anda pikir anda dapat melakukan apapun yang anda inginkan? Mendengar itu, Zuan langsung menghentikan langkahnya Dia berbalik dan berkata kepada anak muda itu sambil tersenyum Kami bisa masuk tapi kalian semua hanya bisa menonton dengan bodoh dari luar Maaf, tapi uang berbicara Petik 2 Dia bahkan menunjukkan mereka mengangkat bahu klasik Anda telah berhasil menguasai loser A untuk plus 199 rage Anda telah berhasil menguasai loser B untuk plus 199 rage Kamu berhasil menguasai loser C untuk plus 199 rage Melihat lebih banyak poin rage yang masuk dari sebelumnya, Zuan hampir orgasme Dia akhirnya mengerti mengapa para penjahat itu selalu suka mengucapkan kalimat yang tertulis itu Itu, benar-benar terasa sangat bagus Dia terkikik sambil memeluk Chu Hong Chai dan Chu Yucheng Kalian pasti harus membawaku ke tempat yang lebih hidup seperti ini di masa depan Dia tidak akan mendapatkan banyak poin rage bahkan jika punggungnya patah saat mencoba menumbuhkan satu orang Sementara sebaliknya, hanya teriakan acak di sini yang membuatnya lebih dari 10 ribu Tentu Pasti Petik 2 Chu Yucheng mengeluarkan sapu tangan untuk terus menyekat keringat di wajahnya Dalam hati berpikir aku harus menjadi gila untuk mengundangmu keluar lagi Penjaga Imortal Abode juga khawatir bahwa dia mungkin membuat orang-orang di luar ini memulai kerusuhan Jadi mereka buru-buru memimpin jalan, membawa mereka masuk dengan cara bingung Saat mereka masuk melalui pintu, mata Zuan tertuju pada air sungai kristal yang berkilauan tidak jauh dari sana Baru kemudian dia menyadari bahwa Imortal Abode sebenarnya dibangun dengan punggungnya ke sungai Bright Moon Dia bahkan samar-samar bisa melihat perahu pesiar di tepi sungai Bukankah ada bangunan di sini? Kenapa masih banyak kapal? Orang-orang di kota ini benar-benar tahu cara bermain Zuan menghela nafas, sepertinya imajinasinya masih kurang Berapa banyak perak yang harus kamu keluarkan untuk bertemu dengan Qiyu Honglei ini? Zuan baru saja menyadari bahwa mereka berdua masing-masing mengeluarkan kartu undangan yang sangat bagus untuk diberikan kepada seorang anggota staff Dan baru setelah itu mereka diizinkan masuk tanpa halangan apapun Masuk sebenarnya tidak membutuhkan uang Imortal Abode telah mengirimkan undangan kepada semua tokoh terhormat dan mereka yang telah lama tinggal di sini Setiap undangan memungkinkan seseorang untuk membawa pendamping Adapun pengeluaran Anda setelahnya, itu akan tergantung pada seberapa keras Anda bermain Alis Ju Yucheng bergetar, memberinya tatapan, Anda mengerti Mengapa si gendut sialan ini semakin terlihat seperti aktor Kiaosan itu? Zuan berkata dengan nada mengejek Kemudian, dia tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan pihak lain, langsung menjadi kesal Imortal Abode mengeluarkan undangan untuk semua tokoh terhormat Bahkan jika Chu Yucheng, Chu Hongchai anak-anak cabang ini bahkan memilikinya, di mana undangannya? Apakah mereka meremehkannya? Tempat tinggal abadi ini bisa makan kotoran Dia segera berbalik dengan wajah gelap untuk pergi Ah Su, ada apa? Chu Yucheng kaget, buru-buru bergegas untuk bertanya padanya Zuan berkata sambil mendengus Tempat tinggal abadi ini memiliki keberanian untuk tidak mengirimiku undangan Mereka jelas tidak peduli padaku Mengapa saya harus menunjukkan kehangatan sebelum mereka tidak berperasaan? Bahwa pelacur cantik atau apapun, apakah dia bisa semenarik istriku? Lupakan, lupakan saja, sekalian saja aku kembali memeluk istriku Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang di aula ini berbalik Bertanya-tanya idiot mana yang mengucapkan kata-kata ini Dia benar-benar berani mengatakan bahwa Lady Kiyu tidak secantik istrinya Apakah istrinya seorang Dewi? Orang-orang ini khawatir tidak memiliki kesempatan untuk pamer di hadapan Kiyu Honglei Sekarang, kesempatan datang mengetuk pintu mereka Siapakah orang bodoh yang tidak tahu malu? Istrimu Beberapa pria terdekat melompat berdiri Akan memberikannya kepada si bodoh ini Tapi ketika mereka melihat wajah Suan Wajah mereka segera terlihat seperti mereka makan kotoran Setengah dari kata-kata mereka menelan kembali kata-kata mereka Tenggorokan Maaf, kami telah mengganggu Anda Istri orang ini benar-benar lebih cantik dari Kiyu Honglei Cucu Yan adalah kecantikan nomor satu yang diakui publik di kota Brightmoon Tidak peduli seberapa cantik Kiyu Honglei Statusnya masih terlalu jauh Di kamar pribadi lantai dua, seorang pewaris muda yang cantik melihat pemandangan ini melalui tirai Tidak bisa menahan untuk tidak mengejek, bukan perasaan elegan, bertindak sepenuhnya seperti preman Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat Cucu Yan dalam dirinya Petik dua Suaranya lembut dan enak didengar Meskipun sedang marah, kata-katanya tidak diucapkan terlalu cepat atau terlalu lambat Membawa sejenis rasa ilmiah yang sederhana dan elegan Pada saat ini, pria lain dengan fitur halus berkata dengan senyum pahit Kak, jangan biarkan dirimu tertipu oleh penampilan luarnya Pasti ada lebih banyak hal dari orang ini daripada yang terlihat Di balik penampilannya yang ceroboh dan tidak terkendali adalah hati yang berkepala dingin dan licik Petik dua Jika Zuan ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini sebagai tuan muda tuan kota Sueziu Sedangkan pewaris cantik sebenarnya adalah kakak perempuannya yang berpakaian seperti laki-laki Bab 240, Cabul Apakah bocah itu benar-benar tangguh seperti yang kamu katakan? Sia Daoyun agak tidak yakin Meskipun dia tidak berbuat terlalu buruk selama kompetisi klan Kekuatannya masih terbatas pada akhirnya Sia Siu menggelengkan kepalanya Orang itu kelihatannya tidak memiliki batasan apapun di permukaan Tapi dia sebenarnya sangat berkepala dingin dan cerdas Kadang-kadang, saya bahkan tidak bisa melihat melalui dia Petik dua Saya tidak peduli tentang masalah ini Cucu Yan bisa membuat sakit kepala ini untuk dirinya sendiri Sia Daoyun mengalihkan pandangannya Zuan saat ini jelas masih tidak layak mendapat perhatian ekstra Dia melihat ke arah tirai mutiara di lantai dua Tapi sayang sekali itu masih kosong sama sekali Kapan Kiyuhonglei ini akan keluar? Dia mendengar bahwa keterampilan Kiyuhonglei dalam seni tidak ada bandingannya Kemampuan puisi dan menyanyinya tak tertandingi Dia tidak memiliki minat sedikitpun pada bakatnya yang lain Tetapi dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk menulis lagu Jadi dia memutuskan untuk datang dan melihat apakah dia bisa bertukar beberapa petunjuk di sini Sia Siu menjelaskan, saya khawatir kita mungkin harus menunggu lebih lama Kak, yang lebih saya khawatirkan adalah identitas Anda mungkin terungkap Meski berpenampilan seperti laki-laki Mereka yang lebih berhati-hati pasti akan menyadarinya Jika itu terjadi, ayah tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah Petik 2 Semakin banyak dia berbicara, semakin dia menyesal Membawa kakak perempuannya ke sini benar-benar keputusan yang terlalu sembrono Kecemburuan dan daya saing wanita memang menakutkan Bahkan kakak perempuannya yang biasanya hidup sederhana pun tidak bisa menahannya Sue Daoyun mencibir Huff, bukankah kamu selalu membuat masalah? Mengapa aku tidak pernah melihatmu begitu takut pada ayah sepanjang waktu itu? Petik 2 Saat dia melihat wajah adik laki-lakinya mengerut Pada akhirnya, dia tetap menyerah Baiklah, baiklah Jika Anda tidak membicarakannya dan saya juga tidak Bagaimana ayah akan tahu? Saya bahkan tidak akan menunjukkan diri saya nanti Jadi meskipun saya akhirnya menulis beberapa ayat Bukankah itu cukup jika Anda keluar? Petik 2 Mata si Siyu langsung berbinar Betulkah? Meskipun dia tidak terlalu ahli dalam hal ini Dia memahami dirinya sendiri dengan baik Dia tahu bahwa sebelum bakat sejati Dia bahkan tidak layak untuk dilihat kedua kali Sekarang setelah dia mendapat bantuan saudara perempuannya hari ini Dia memiliki peluang besar untuk dipandang baik oleh Kiyu Honglei Siapa tahu, mungkin dialah yang mendapat pertemuan pribadi Tentu saja, tapi jika Kiyu Honglei memutuskan untuk bertemu denganmu Maka kamu harus membawaku bersamamu Petik 2 Apa? Ekspresi si Siyu langsung hancur Itu seharusnya menjadi kencan yang memikat Di mana mereka berdua berbicara dengan romansa di udara Dan kemudian tentu saja secara alami akan melanjutkan percakapan di tempat tidur Namun, dengan saudara perempuannya di samping Semua ini menjadi asap Biasanya, aku meninggalkanmu sendirian Tak peduli berapa banyak gadis yang bermain denganmu Karena mereka semua adalah gadis dari keluarga terhormat Namun, ini berbeda Siyu Daoyun meraih telinga kakaknya Tidak peduli betapa cantiknya Betapa berbakatnya Kiyu Honglei Ayah tetap tidak akan pernah mengizinkan saudara perempuan Untuk memasuki keluarga Siyu Siyu mulai bergumam pada dirinya sendiri Aku baru saja ikut bersenang-senang Aku tidak pernah bilang aku akan membawanya pulang Maka itu lebih buruk Siyu Daoyun menatapnya dengan ekspresi kesal Meskipun reputasi Kiyu Honglei bagus Latar belakangnya telah membuatnya menjadi orang yang menyedihkan Karena kamu tidak berniat menjadikannya sebagai istri Maka jangan menyakiti orang lain Cegah dia menemukan suami sejati yang ideal Petik 2 Siyu Siyu berkata sambil tersenyum pahit Kak, mereka yang meminta seorang gadis di tempat seperti ini Untuk menikah dan meninggalkan perdagangannya biasanya sangat bodoh Hehehe Jika itu adalah pria lain yang mengucapkan kata-kata ini Kata-kata itu akan lama dipandang rendah olehnya Namun, saat menghadapi kakak perempuannya Dia tidak bisa berakting Pada akhirnya Tetap saja kalian para pria yang memperlakukan gadis seperti mainan Sia Daoyun berkata dengan penuh kebencian Ekspresinya tiba-tiba membeku Matanya tertuju pada Zuan di aula di bawah Wajahnya langsung memerah saat dia mengejek Kamu benar-benar sesuatu Semua serigala dari perdagangan yang sama Petik 2 Sia Siyu mengikuti pandangannya dengan bingung Dia juga langsung tertegun Ia melihat bahwa Zuan saat ini sedang merangkul seorang gadis kurus Tangannya bahkan seakan sudah bergerak di dalam gaunnya Orang ini, kenapa, kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu berani Dengan seorang dewi istri seperti Cucu Yan Mengapa dia masih Petik 2 Jangan katakan padaku bahwa Cucu Yan tidak cukup Adegan yang sangat mengejutkan dari penjara bawah tanah itu muncul di kepalanya lagi Dengan hal semacam itu Mungkin gadis normal mungkin tidak cukup Mother of Asterisk King Wajah si Sia Siyu gelap seperti batu bara Dia akhirnya membebaskan dirinya dari bayangan psikologis itu belum lama ini Namun dia akhirnya mengingatnya lagi Dia segera menghabiskan secangkir anggur di depannya dalam satu tegukan untuk menenggelamkan pikiran-pikiran ini Sebelumnya, ketika Zuan mengamuk, bersikeras untuk pergi Seorang penjaga bordil dengan riasan tebal mondar-mandir Aiyu gelombang jadi tuan muda klancu Sudah berapa lama, penjaga saudara perempuan itu melambaikan sapu tangan di tangannya sambil berkata Cucu Yucheng segera melambaikan tangannya ke atas dan ke bawah Lama tidak bertemu, Sister Hua menjadi semakin menggerahkan Petik 2 Ini adalah bagaimana wanita dibutuhkan Kebanyakan wanita kurus seperti tongkat Dia benar-benar tidak mengerti apa yang salah dengan mata orang-orang itu Cucu Hongcai mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan kepadanya Nama lengkap saudari Hua ini adalah Hua Weimian Saat itu, dia juga seorang pelacur terkenal di wilayahnya Tetapi seiring bertambahnya usia, dia malah menjadi penjaga bordil Demi memperluas jaringan mereka, banyak tokoh hebat yang memiliki hubungan baik dengannya Petik 2 Zuan menatap kosong Siapa sangka bahwa meskipun Cucu Yucheng yang gemuk ini tidak setua itu Dia sudah cukup ahli di bidang ini Hanya saja, selera kawan ini agak istimewa Justru lebih menyukai mereka yang usianya sedikit lebih tua Juga, bukankah Sister Hua ini agak terlalu besar? Tapi ketika dia melihat sosoknya, dia langsung merasa lega Mungkin di matanya, hanya gadis yang lebih besar yang hampir tidak bisa dianggap langsing Kamu iblis kecil Sister Hua menggoda dengan main-main Matanya tiba-tiba beralih ke Zuan Yang ini Dia sudah berlama-lama di sekitar tempat-tempat asmara ini untuk waktu yang lama Lama mengambil sepasang mata yang tajam Dia tahu dengan satu tatapan bahwa wajah Zuan masih sangat muda Dan dari matanya yang sedikit gelisah dan penasaran bahwa dia tidak pernah datang ke tempat semacam ini sebelumnya Namun, bahan pakaiannya sangat berharga Dan dia datang bersama dengan klan Chu Jadi dia pasti seseorang yang kaya dan terhormat Karena itu, dia tidak berani bertindak sembarangan Pada saat ini, seorang pelayan imortal abode membisikkan beberapa kata di telinganya Dia segera bereaksi Ternyata itu Tuan Mudasu Tidak heran jika Nona Chu muda akhirnya menyukaimu Kamu jelas-jelas adalah orang yang berbakat dengan wajah yang sangat tampan Orang-orang dalam perdagangannya tahu tokoh-tokoh utama kota Brightmoon seperti punggung tangan mereka Sosok yang baru saja bangkit seperti Zuan bukan hanya Tuan Muda Klancu Dia juga guru Akademi Brightmoon Jadi dia sudah lama menyiapkan file di sini Hanya saja dia belum pernah melihatnya sebelumnya Meski kata-katanya mengandung pujian yang berlebihan Zuan masih merasa luar biasa mendengarkannya Setiap orang selalu menggambarkannya sebagai pria tidak berguna Yang menikah dengan keluarga istrinya Bahwa dia hanyalah sampah Hanya penjaga saudara perempuan ini yang memanggilnya Tuan Mudasu Dan dia bahkan tidak menyebutkan apapun tentang dia menikah dengan keluarga istrinya Malah mengatakan bahwa dia menyukainya Ini segera membawa hubungan di antara mereka dari menyendiri dan jauh ke tingkat yang setara Petik 2 Tidak heran dia bisa melakukannya dengan baik untuk dirinya sendiri di kota ini Saat ini, Chu Yucheng menepuk pantatnya Tadi, kakakku masih kesal karena kamu sengaja tidak memberinya undangan Cepat dan temukan beberapa gadis baik untuk membantunya melampiaskan amarahnya Petik 2 Kami salah dituduh di sini Tuan Mudasu adalah kekasih muda nona Chu Apalagi menantu laki-laki ideal Bright Moon Duque Bahkan jika saya memiliki 10 kantong empedu Saya tetap tidak akan berani mengirimi anda undangan Jika saya akhirnya memprovokasi ketidaksenangan mereka Imortal abode kami pasti akan menggigit lebih dari yang bisa kami kunyah Namun, Saudari Hua masih mengerti bahwa Chu Yucheng membantunya di sini Jadi dia buru-buru menambahkan Sebagai permintaan maaf, kami akan membebaskan semua biaya Tuan Muda Chu di sini malam ini Menghabiskan malam di Imortal abode adalah pengeluaran yang cukup besar Tetapi dibandingkan dengan membangun hubungan yang baik dengan Zuan Itu masih sepadan Bagaimanapun, dia adalah Tuan Muda Klan Chu Apalagi Guru Akademi Bright Moon Selain itu, rumor mengatakan bahwa dia memiliki lebih dari 1 juta tail keuntungan judi Jika dia dimanja dengan baik Apakah dia benar-benar takut dia tidak akan datang untuk bermain di masa depan Setelah mendengar ini, peluit iri segera terdengar dari sekitarnya Chu Yucheng juga tidak bisa membantu tetapi berkata Saudari Hua, Anda telah membebaskan tagihan untuk saudara saya di sini Tapi bagaimana dengan kami? Apakah Anda tidak menunjukkan terlalu banyak favoritisme di sini? Apalagi, kami bahkan sangat dekat Petik 2 Sister Hua tidak bisa menahan tawa yang memarahi Siapa yang tidak tahu bahwa sesepuh ketiga klan Chu adalah pedagang garam yang hebat Jumlah uang yang Anda hasilkan dalam satu hari bahkan dapat dibandingkan dengan satu bulan pendapatan Imortal Abode Jika saya membebaskan tagihan untuk Anda, bukankah saya tidak akan menghormati Anda? Petik 2 Chu Yucheng memutar matanya Yur Imortal Abode adalah tempat pemborosan uang yang terkenal Akan lebih masuk akal jika kami membandingkan malam pendapatan Anda dengan satu bulan pendapatan kami Petik 2 Sister Hua berkata dengan semua senyuman Ayu Gelombang mari jangan saling memuji bisnis sekarang Bagaimana kalau begini? Aku akan menemukan beberapa gadis buas yang baru saja tiba Gadis-gadis ini bahkan belum pernah menjamu tamu lain sebelumnya Petik 2 Dia melambai ke belakang sambil berbicara Tiga gadis berpakaian cantik berjalan mendekat Mereka belum pernah memiliki pelanggan sebelumnya Chu Yucheng mendengus jijik Ketika dia menatap gadis-gadis itu, ekspresinya penuh dengan keraguan Jika Anda benar-benar bersikeras bahwa mereka tidak pernah menjamu tamu sebelumnya Maka tuan muda yang gemuk ini adalah anak laki-laki yang murni dan suci Namun, gadis binatang memang langka Ketika ras manusia dan ras asing bertempur seribu tahun yang lalu Ras asing mundur ke perbatasan Tetapi beberapa klan mereka masih berada di dunia manusia Nasib mereka biasanya sangat menyedihkan Jika mereka tidak tertangkap untuk dijadikan budak atau pelayan Maka mereka akan dijual ke tempat-tempat seperti ini Mereka yang mampu menikah dengan orang biasa Dan menjalani kehidupan sederhana penyamaran sudah paling beruntung Meskipun demikian, keindahan ras binatang masih merupakan harta langka Chu Yucheng tidak pernah punya kesempatan bermain dengan siapapun selama ini Ketika dia memikirkan hal-hal ini Dia tidak repot-repot mencoba mengungkap kebohongan Sister Hua Ketika dia melihat ekspresi puas mereka Barulah Saudari Hua menarik napas lega Gadis-gadis, perlakukan Tuan Muda ini dengan baik Saya akan menerima tamu lain terlebih dahulu Pertemuan pelacur hari ini benar-benar terlalu sibuk Jadi saya harus meminta maaf dari Tuan Muda Petik 2 Pergi-pergi-pergi Chu Yucheng sedang terburu-buru untuk membahas kehidupan Dan cita-cita dengan kecantikan klan binatang buas Jadi dia secara alami ingin dia pergi Sister Hua mengungkapkan senyuman Dan kemudian berjalan pergi sambil menggoyangkan pinggulnya Dengan cara yang berlebihan Chu Yucheng menarik gadis terbesar Dan paling berkembang dari ketiganya ke dalam pelukannya Kemudian Dia mendorong gadis paling ramping dan lembut Ke arah Zuan Secara komparatif, yang tersisa Untuk Chu Hongcai adalah yang paling biasa Dan biasa-biasa saja Namun, dia tidak keberatan sama sekali Dia dengan sepenuh hati mengabdikan diri Sejak awal, gadis-gadis lain tidak memenuhi standarnya sama sekali Memiliki gadis binatang ekstra di sisinya Tidak lebih dari memiliki orang tambahan Untuk diminum dan menambah keaktifan Chu Yucheng berkata kepada wanita muda di pelukan Zuan Ini pertama kalinya kakakku berada di tempat seperti ini Jadi kamu harus melayaninya dengan baik Jangan menakut-nakuti dia sekarang Petik 2 Wajah wanita muda langsing itu sedikit memerah Menundukkan kepalanya sambil berkata Ini juga pertama kalinya bagiku Chu Yucheng tertawa keras Tidak mau repot-repot berdebat Dia segera mulai bekerja pada gadis dalam pelukannya Ras binatang apa kamu? Gadis itu duduk di pelukannya Lengannya melingkari lehernya Matanya yang menawan seperti sutra saat dia berkata Hamba yang rendah hati ini berasal dari ras beruang Perlombaan beruang sangat bagus Jenis bangunan inilah yang saya bicarakan Sambil mengatakan ini Chu Yucheng sudah membenamkan kepalanya ke gelombang tubuhnya Lemak mesum ini Chu An benar-benar tidak bisa berkata-kata Dia masih merasa agak sulit untuk menyesuaikan dengan jenis keterus terangan ini Sambil melihat wanita muda yang didorong ke dalam pelukannya Chu An bertanya Lalu siapa namamu? Namaku Leng Suang Yue Wanita muda ini berkata malu-malu dengan kepala menunduk Suaranya seperti nyamuk Satu Chu An tercengang Nama ini benar-benar berbeda dengan gaya rumah bordil seperti ini Mungkinkah itu nama palsu? Adapun ekspresi malu-malunya Dia tidak memperhatikannya Hanya karena dia tidak pernah melakukan hal seperti ini Sebelumnya tidak berarti dia benar-benar tidak mengerti Di dunia sebelumnya Dia telah membaca tentang terlalu banyak cerita veteran berpengalaman Mereka yang berdagang terkadang sengaja berpura-pura menjadi segar dan murni Agar sesuai dengan selera pelanggan mereka Itulah mengapa semua perdagangan dan profesi harus dijalankan oleh para pebisnis Ras macam apa kamu? Saat melihat telinga lusuh yang mencuat dari rambutnya Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu Bisman adalah hal yang hanya dia lihat di TV sebelumnya Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk memeluk dan bermain dengannya setelah tiba di dunia ini Saya seorang wanita kucing Leng Suang Yue menjawab Wanita kucing Mata Zuan berbinar Sosok catwoman yang sedang bersandar di atas sepeda motor dari Batman Masih segar dalam ingatannya Karena itu, dia menghasilkan sedikit lebih banyak kesan yang baik terhadap gadis di depannya ini Benar, selalu ada sesuatu yang menggerogoti pikiran saya Apa kalian Bisman punya ekor? Dia mengulurkan tangan di belakangnya sambil bertanya Karena sudutnya, sepertinya dia menjangkau gaunnya dari lantai dua Sialan ini Orang yang marah bukan hanya si Ye Daoyun Di kamar pribadi lain, wanita lain yang tersipu juga berkata dengan jijik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!